Intro Tahniah siaran langsung ini dibawakan khas kepada Anda Oleh Unit Science and Mathematics, Sektor Pembelajaran, Jabatan, Pendidikan, Negeri Sabah Sebuah inisiatif kolaboratif, guru cenderlang, guru pakar dan berpengalaman di seluruh Malaysia Tumpukan perhatian Anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempel yang ditetapkan Terima kasih Intro Halo semua, salam sejahtera, salam JPN Sabah, salam Sabah hebat Katakan tidak kepada nomor 16 Katakan ya kepada 10 terbaik Yang dialu-alukan, Cegu Muhammad Saiful Izam bin Muhammad Nor Guru di SMK Sepagaya, guru cenderlang matematik tambahan Selaku pencerama undangan kita pada hari ini Yang kita hormati, pegawai-pegawai sektor pembelajaran Unit Science and Mathematics, JPN Sabah Pegawai-pegawai SISI Plus, Unit Science and Mathematics, PPD Guru-guru matematik tambahan dari seluruh Malaysia umumnya dan seterusnya pelajar yang dikasihi Dan pastinya diingati selalu Selamat datang semula ke program Menggapai bintang matematik tambahan SPM 2021 Tanpa kita sedar, hari ini adalah siri yang ke-8 Jadi semoga kita semua, khususnya para pelajar dan juga guru-guru Dalam keadaan sihat dan kita mampu menghidupi keadaan seperti ini Walau apapun cabaran yang kita hadapi pada waktu zaman pandemik ini Jadi bagi memberkati menjelis ilmu kita pada hari ini Saya dengan ini mempersilahkan Cegu Dr. Kirul Anwar Untuk memimpin kita dalam bacaan doa Kita persilahkan Cegu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Semangatlah Okay Untuk penyuntik semangat Sebelum kita terus Okay pergi kepada Latihan yang melibatkan Topik Factor ni Okay Cikgu Irni mungkin boleh bantu Untuk tayangkan slide InsyaAllah Okay Kalau yang dah bersama saya Pada siri satu hari itu Okay saya ada cerita Okay tentang gambaran Pertama kali saya mengajar di SMK Tunku Iaitu bermula tahun 2004 Sehinggalah tahun 2013 Okay dan tahun 2014 Alah tahun pertama Saya ditempatkan Saya berpindahlah Ke SMK Agasih Sebab SMK Tunku tu Dia 75 kilometer Kedalam Daripada Bandar Lahat Datu Okay selepas 10 tahun Saya berada di dalam Saya keluar lah Daripada Kompong tu Saya pergi ke kawasan bandar Iaitu SMK Agasih SMK Agasih ni merupakan Sekolah yang terbesar Sekolah menengah yang terbesar Di daerah Lahat Datu Okay bilangan keseluruhan pelajar Daripada tingkatan 1 Sehingga tingkatan 6 Lebih daripada 3,000 orang pelajar Sangat besar Okay Daripada sekolah yang Sederhana besarnya SMK Tunku tu Yang ada lebih kurang 6 kelas 5 hingga 6 kelas tingkatan 5 Saya berpindah ke sekolah Yang sangat besar Okay yang mempunyai 13 kelas di tingkatan 5 sahaja Dan ada 4 kelas yang mengambil Matematik tambahan Okay saya diberi cabaran Okay untuk memastikan Okay pelajar-pelajar yang mengambil Subjek Matematik tambahan Di SMK Agasih ni Mendapat keputusan yang terbaik Okay SMK Agasih dia ada 4 kelas Yang mengambil Matematik tambahan Okay 2 kelas sains tulen Okay 1 kelas sains campuran Dan 1 kelas per akaunan Pada tahun pertama Saya dipindahkan ke SMK Agasih Saya diberi tugas untuk Ambil 2 kelas Yang mengambil subjek Matematik tambahan Iaitu 5 KRK Kelas pertamanya Selected Student Dan juga 5 Gemilang Iaitu kelas yang keempat Daripada 4 kelas yang mengambil Matematik tambahan Sangat ramai ya Pelajar yang mengambil Matematik tambahan Di SMK Agasih Lebih daripada 100 orang pelajar Setiap tahun Okay tetapi Okay Sebenarnya pelajar yang mengambil Matematik tambahan ni Tidak betul-betul layak Sebenarnya Tapi sebab kita nak penuhkan Quota tu Kita terpaksa ambil Walaupun kadang-kadang Okay Yang ambil Matematik tambahan tu Keputusan PT3 mereka Tidak dapat cemelang Mungkin ada yang dapat C Mungkin ada yang dapat D Okay tapi kita tetap ambil Kerana kita nak penuhkan Quota untuk Kelas aliran per akaunan Dan juga ada sains campuran Di situ ya Okay Jadi saya diberi cabaran Bila kita tengok di situ Saya bukan nak kata Seperti yang saya bagitahu Last Siri lah Saya bukan nak kata mereka hebat Yang penting Bila kita tengok Kemampuan Okay sebab mereka ni Sebenarnya pelajar yang berada Di kawasan bandar Okay mereka lagi terbuka Berbanding dengan pelajar di SMK Tunku Okay Kalau waktu saya ambil tu TOV tu Pekerjaan akhir tahun Waktu mereka tingkatan 4 Saya tak mengajar mereka lah Sebab saya masuk tu Mereka dah tingkatan 5 Okay kalau tengok di situ 30 orang pelajar Daripada kelas 5 KRK dan juga 5 Gemilang Paling rendah waktu itu Pelajar yang mendapat Pekerjaan akhir tahun Waktu mereka tingkatan 4 Alah 7 markah Okay Iaitu Zalina binti Amil Hamjah Okay Ini memang satu tugas yang berat Daripada 7% tu Kita nak upkan mereka Dapat sekurang-kurangnya C plus waktu SPM Yang sebenarnya Dan Alhamdulillah lah Tengok di tepi tu Kita nampak Bahawa Mereka Mampu dapat sekurang-kurangnya C plus Okay 2014 ni merupakan Tahun pertama Soalan-soalan Kebat diperkenalkan Walaupun tak banyak Tetapi ada Lebih daripada 10% Okay Jadi di sini Okay Memang kekangan sangat kuat Dengan bilangan pelajar yang ramai Kita nak dedahkan lagi pelajar Dengan soalan-soalan kebat Yang bukan rutin Soalan yang Berfikir aras tinggi Jadi memang kita perlu Banyak latihan Okay Jadi kalau kita cukup latihan InsyaAllah kita boleh dapat Kalau tengok di situ Masih ada 2 orang pelajar Yang mampu dapat A plus Walaupun kita kata tahun pertama Okay Kebat diperkenalkan Okay Jadi di sini kalau tengok Okay Peningkatan dari semasa ke semasa Itu yang paling penting Untuk kita Dapatkan Okay Pelajar-pelajar sekalian Okay Ini SMK Agasih Cikgu harap ada pelajar-pelajar SMK Agasih di sini Okay Jadi ini adalah Bekas-bekas pelajar SMK Agasih Okay Mereka mungkin dah habis belajar Dan dah masuk pasaran kerja Okay Kalau tengok di situ Yang nombor 2 itu Maruji 5 KRK Waktu peperiksaan akhir tahun Okay Beliau hanya dapat 58 markah sahaja Iaitu C Tetapi peningkatan Demi peningkatan Okay Usaha yang dilakukan Sehingga Okay Maru ni boleh dapat Okay Grade A plus Untuk matematik tambahan SPM 2014 Okay Dan ada di antara mereka Yang dapat A Dan ada yang dapat A minus Nah di sini sekurang-kurangnya Mereka dapat C plus Walaupun pada Awalnya keputusan mereka itu Tak sampai pun 10% Peningkatan itu yang sangat penting Kalau tengok di situ Zalina Daripada 7% Pergi kepada 15% Pergi kepada 34% Dan akhirnya Okay Zalina dapat Sekurang-kurangnya C plus Okay Jadi Di sini cikgu nak Okay bagi Motivate kepada adik-adik semua Pelajar-pelajar semua Berusaha Okay Sekuat-kuatnya Okay Jangan fikir kepada penat Kalau kita fikir kepada penat Memang kita tak akan berjaya Jadi Berusaha Selagi ada tenaga Selagi ada masa Berusaha bersungguh-sungguh Untuk dapat keputusan yang terbaik Okay Cikgu ini boleh next Okay Kalau tengok di situ Okay Dari tahun 2013 Kita tengok Peningkatan Okay Pelajar SMK Agasih Bilangan pelajar 2013 Ramai 112 orang Peratus yang dapat A minus A dan A plus 13.3 Ke 9 peratus Pada tahun 2014 Peningkatannya Kepada 12.62 Dia jatuh sedikit Untuk grade A minus A dan A plus Kerana di sini Okay ada beberapa soalan Kebat yang dikeluarkan Menyebabkan pelajar-pelajar Yang kumpulan sederhana Tak mampu untuk Nak dapat sekurang-kurangnya A minus Tetapi untuk grade B Dan B plus Di sini Masih Okay Masih mencapai Keputusan yang Tinggi Peningkatan Daripada 17% Pergi kepada 22% Begitu juga C dan C plus Daripada 23% Meningkat kepada 34% Lulus Okay kurang Sebab dah ramai Pergi kepada C Dan juga B Peratus lulus di situ Daripada yang 2013 85.7% Meningkat kepada 94.1% Bermakna hanya Ada lebih kurang 6 orang sahaja Pelajar yang gagal Pada tahun ini Untuk matematik tambahan Iaitu 5.83% Jadi yang penting Usaha kolaborasi Itu yang sangat penting Sebab kita buat Banyak program Okay kolaborasi Mungkin saya nak share Dengan cikgu-cikgu Yang berada dalam Bersama kita Program kolaborasi Maksudnya Kita tidak Memegang Kita tidak Maksudnya Mungkin ada di antara kita Bila kita mengajar Kelas 4A Okay kita hanya fokus Kepada kelas 4A sahaja Okay pada kami Kami collaborate Bermaksud daripada Kelas 4A 4B 4C 4D 4 kelas tu Okay kami collaborate Kami streaming mereka Di kelas tambahan tu Kita akan letakkan mereka Di tahap-tahap yang sesuai Sebab ada pelajar Daripada kelas yang keempat Matematik tambahnya Sangat bagus Yang boleh kita letakkan Di kelas yang pertama Waktu program matematik tambahan Disitulah kita boleh Tingkatkan Markah pelajar Daripada kelas yang keempat itu Dapat setanding Dengan pelajar kelas yang pertama Okay Jadi Kalau ada 4 kelas Kita libatkan Sekurang-kurangnya 2 atau 3 Cikgu untuk mengajar Kita tidak akan ambil Satu cikgu sahaja Untuk mengajar ke 4-4 kelas Nanti bebanan kepada Cikgu tersebut lah Kalau ada 2 Kalau ada 4 cikgu yang cukup Untuk mengajar Kita ambil ke 4-4 Jadi setiap kelas itu Cikgu yang berbeza-beza Okay jadi kita boleh Membantu antara Satu sama lain Kadang-kadang kita Kolaborasi dengan Sekolah-sekolah lain Kalau ada sekolah yang Menjemput saya Okay memberi seminar Ke sekolah mereka Saya akan bawa student SMK Agassi ke sana Untuk bersama-sama Bagi kita kata Student sharing Di situ sebenarnya Kita boleh memberi Impak kepada pelajar Environment dia itu Supaya dia tak nampak Environment itu Belajar dalam kelas Sahaja kan Jadi itu yang sangat penting Untuk kita cuba Pastikan insyaAllah Okay kalau dah boleh Bersemuka nanti Kita boleh cuba Buat yang terbaik Okay Jadi ini sebenarnya Bukan cikgu nak Cakap mereka bagus Cikgu nak bagitahu bahawa Kalau mereka mampu Bermakna Kamu semua Mesti mampu Tak kisahlah Di mana sahaja Kamu berada Okay pelajar sekolah Harian biasa ke Pelajar sekolah Berasrama penuh ke Pelajar sekolah Menengah agama ke Pelajar MRSM ke Yang penting Selagi kamu berusaha Di mana sahaja Kamu berada Kamu mampu dapat Keputusan yang terbaik InsyaAllah Okay Jadi kita boleh pergi Kepada topik Untuk hari inilah Okay Jadi hari ini Okay cikgu akan sentuh Topik vektor Okay next Sikitlah eh Sebelum kita pergi Kepada sesi latihan Okay Nota penting Bak vektor Okay untuk vektor Pertama kita perlu tahu Perwakilan Okay kalau di situ Tengok perwakilan Untuk vektor AB Arah tu eh Vektor negatif Okay Vektor negatif bagi AB ialah negatif AB Atau BA Vektor sifar Okay itu adalah Perwakilan-perwakilan Suatu vektor Operasi vektor KA Ialah vektor yang selari Dengan A Dan bermagnitude K darab A Penambahan vektor Penolakan vektor Pendaraban vektor Itu di antara part yang perlu pelajar-pelajar Kuasai Okay Vektor dalam satah Okay Magnitude Okay Macam mana kita nak dapatkan magnitude Okay Vektor unit dalam arah Okay dia ada rumus yang dia bagi Yang boleh kita guna pakai Okay Vektor dalam satah Kartes XI tambah YJ Dengan XY I10 Dan J01 Ini di antara part yang perlu pelajar Faham Kalau pelajar ada summarize ini Senang pelajar Okay Buat panduan Okay Apa yang perlu kita bagi penekanan Okay Apa yang perlu kita buat latihan Okay Apa yang perlu kita faham Okay Konsep itu yang sangat penting Untuk kita Okay Fahami dengan baik Okay Next Okay Vektor Vektor skala Okay Pastikan eh Contoh vektor 50 Newton Daya yang dikenakan ke atas sebuah kotak Skala Tinggi awni Ialah 1.48 meter Itu yang pelajar perlu Fahamlah di antara vektor dan juga skala Tidak melibatkan vektor Vektor dan skala Tekanan dan ketegangan Hal laju sebuah kereta Ialah 90 km per jam Ke arah timur Itu adalah suatu vektor Skala Luas ke penjubin Ialah 1 120 cm persegi Kekonduksian logam Itu tidak melibatkan vektor dan skala Apa yang perlu pelajar faham adalah Kuantiti yang mempunyai Magnitude dan arah Dikenali sebagai Kuantiti vektor Manakala kuantiti yang hanya Mempunyai magnitude sahaja Tanpa mempunyai arah Dikenali sebagai kuantiti Skala Boleh refer kepada contoh-contoh tersebut Ini pemahaman asas yang perlu pelajar Okay tahu Next Okay Kuantiti skala Di situ tengok Jarak Jumlah panjang lintasan Yang dilalui oleh objek Dalam suatu gerakan Sesarannya Panjang tembering garis lurus Paling pendek Antara titik awal Dengan titik terminal Dan melibatkan arah dari satu Perujukan Boleh tengok contoh di situ Okay Sebuah kereta bergerak Empat puluh kilometer Ke utara dan Tiga puluh meter Ke timur Jarak dia Empat puluh Tambah tiga puluh Sesarannya Yang daripada mula ke akhir Itu adalah sesaran dia Lima puluh Kita boleh Okay cari dia punya Sesaran Okay Laju Tengok di bawah tu Kadar perubahan jarak Terhadap masa Hak laju Kadar perubahan Sesaran terhadap masa Nilainya negatif Jika objek bergerak Dalam arah yang Bertentangan Boleh kita tengok contoh di situ Hazik bergerak Dari A ke B Dengan laju Dan hak laju Yang sama Iaitu Sembilan puluh Kilometer per jam Kemudian Dia berpatah balik Dari B ke A Dengan laju Sembilan puluh Kilometer per jam Dan hak laju Negatif Sembilan puluh Kilometer per jam Okay Jadi Satu lagi contoh yang kita boleh tengok di sini Jisim Okay Jisim Kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek Nilainya tidak berubah mengikut lokasi Berat Daya tarikan graviti bumi ke atas suatu objek Nilainya tidak tetap dan bergantung kepada Daya tarikan graviti suatu lokasi Jisim Seorang angkasawan Semasa berada di bulan Ialah 100 kilogram 120 kilogram Dengan berat 200 newton Manakala jisim Angkasawan Tersebut Semasa berada di bumi Ialah 120 kilogram Tapi beratnya 1200 N Jadi pastikan Okay Itu di antara contoh yang perlu pelajar Okay Fahami Okay next Okay Perwakilan Vektor boleh diwakilkan Dengan tata tanda Seperti berikut Okay AB ada arah di situ Maksudnya arah dia adalah A kepada B Ataupun AB digelapkan Dibulkan Atau A ada tanda vektor Di bawah A kecil itu Ataupun A Tanda A yang digelapkan Magnitude Bagi vektor pula Boleh ditulis sebagai Magnitude tu di dalam modulus Okay AB Atau AB A atau A Sama sahaja cuma di dalam modulus Kerana magnitude ni Sentiasa positif Itu kenapa kita letakkan di dalam modulus Okay Jadi tengok di situ contoh A ke B A ke B Itu adalah vektor AB Arah tu yang sangat penting Kalau arah anak panah tu B ke A Itu adalah vektor BA Jadi kita akan tengok Arah anak panah itu Menentukan vektor itu Vektor apa Kalau arahnya A ke B Itu adalah vektor AB Okay Itu adalah pewakilan Suatu vektor Yang boleh kita Tengok Okay Next Okay Vektor sifar Vektor sama Vektor negatif Tengok vektor sifar Vektor sifar Ialah vektor Yang mempunyai Magnitude sifar Dan arahnya Tidak dapat ditentukan Vektor sifar Diwakili oleh Kosong Contoh Sebuah kereta lumbar Bergerak dalam litar Yang berbentuk bulatan Titik awal Dan titik terminal Bagi pergerakan kereta lumbar Itu sama Maka vektor Bagi sesaran kereta lumbar Tersebut Ialah suatu Vektor sifar Okay Kita cuba tengok Vektor sama Dua vektor adalah sama Jika kedua-dua vektor Mempunyai magnitude Dan arah yang sama Dia mesti kedua-duanya sama Magnitudenya sama Dan arahnya sama Barulah kita kenali dia Sebagai vektor yang sama Rakesh dan Fauzi Sedang mengayuh basikal Dengan laju yang sama Dan ke arah yang sama Vektor hal laju B Bagi kedua-dua pergerakan mereka Adalah sama Maka vektor Okay Rakesh Sama dengan Vektor Fauzi Kerana Arah dan magnitudenya Adalah sama Okay Suatu vektor Adalah negatif Jika vektor itu Mempunyai magnitud yang sama Tetapi arah yang Bertentangan Vektor B A Ialah vektor negatif Bagi vektor A B Tengok arahnya A ke B B ke A Terbalik ya Itu adalah vektor negatif Dan ditulis sebagai B A Boleh juga Negatif A B Negatif A B tu Bersamaan dengan B A Contoh Contoh Dua buah kereta api A dan B Berselisih di dua Landasan yang selari Dengan hak laju yang sama Tetapi arah yang berlawanan Hak laju kereta api A Bernilai positif Manakala hak laju kereta api B Bernilai negatif Yang penting Arah bertentangan Okey Pendarapan vektor dengan skala Pendarapan skala K dengan vektor A Menghasilkan vektor K A Dengan keadaan K A Okey K A Magnitude dia Arah K A sama dengan arah A Jika K lebih besar daripada kosong Arah K A bertentangan dengan arah A Jika K lebih kecil daripada kosong Negatif lah itu maksud dia Dia ada dua kes di situ Kita boleh cuba tengok kes yang pertama Perhatikan Vektor A, A, B dan C, D Dalam rajah di sebelah Dapati A, B sama dengan Dua darab A Atau dua A Dan C, D tiga darab A Atau tiga A Diberi A sama dengan lima Maka A, B sama dengan sepuluh Dan C, D sama dengan lima belas Kita darab dengan lima lah Okey sebab Okey dia adalah Haa skala eh Okey Seterusnya kita tengok kepada Kes yang kedua Okey Haa di situ perhatikan Vektor B, E, F Dan G, H Dalam rajah di sebelah Dapati E, F sama dengan dua Darab negatif B Atau negatif dua B Dan G, H satu per dua Darab negatif B Atau negatif satu per dua B Haa diberi B sama dengan lapan Maka E, F enam belas Dan G, H adalah Empat Okey Haa kita darab sahajalah Okey Haa ini Haa pendaraban Vektor dengan skala eh Okey next Okey kita pergi kepada Vektor selari Vektor selari A dan B adalah selari Jika dan hanya jika A sama dengan K, B Dengan keadaan K Ialah pemalah Haa jadi K itu Mesti suatu pemalahan Jika A dan B Ialah suatu Dua vektor bukan sifar Dan tidak selari Dengan keadaan H A sama dengan K, B Maka K Dan sama dengan kosong Haa ini mungkin Pelajar boleh guna pakai Dalam jawab soalan Okey nanti kita cuba tengok Mungkin soalan-soalan Ada yang berkaitan Dengan vektor selari Yang boleh kita Okey fahamkan dengan Lebih jelas Cuba tengok contoh di situ Apabila PQA RS Negatif 2A Maka RS sama dengan Negatif 2PQ Oleh itu PQ dan RS Adalah selari Dengan pemalahannya Negatif 2 Okey QRB ST 4B Maka ST sama dengan 4QR Oleh itu QR dan ST adalah selari Dengan pemalah Di situ adalah 4 Okey ini adalah contoh Kepada Okey vektor yang selari Okey boleh kita teruskan Penambahan dan penolakan Vektor Okey Dia ada kes yang pertama Penambahan dan penolakan Vektor selari Okey di situ Tengok ya Kes yang pertama Penambahan 2 vektor selari Penolakan 2 vektor selari Dia sebenarnya Kalau tengok Dia sama macam konsep Algebra lah Cuma vektor ni Dia ada arah Itu yang pelajar kena Okey faham dan pandai Membezakan di antara Algebra dan juga arah Kalau vektor tu sama Kita boleh tambah Dan kita boleh Tolak 2 vektor tersebut Okey kita pergi kepada Kes yang kedua Hukum segi 3 Ini pun pelajar kena faham Macam mana kita nak selesaikan Suatu vektor yang melibatkan Hukum segi 3 Hukum segi 3 Bagi penambahan 2 vektor Tidak selari Diberi AB Tambah BC Sama dengan AC Okey Dan yang Seterusnya Hukum Segi 4 selari Okey Dua vektor A dan B Bermula dari Satu titik yang sama Boleh diwakili oleh Dua sisi bersebelahan Sebuah segi 4 selari AB dan AD Maka Vektor paduan A dan B Ialah pepenjuru Segi 4 selari AC Okey Dan yang seterusnya Hukum Polycon Dia sebenarnya Konsep dia sama saja Macam kita buat Hukum segi 3 AE tu bersamaan dengan AB Tambah BC Tambah CD Dan tambah DE Tengok dia punya arah tu eh Pelajar boleh nampak tu AB Okey daripada A Dia pergi ke E Okey AE tu eh Daripada A Pergi ke B Okey Kemudian B Pergi ke C Okey Kemudian C Pergi ke D Dan kemudian D Pergi ke E Jadi itu adalah Okey Penambahan Vektor yang menggunakan Hukum Polycon Okey next Vektor satah dalam Okey kartes eh Vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari Dengan paksi X Dipanggil vektor I Dan ditulis sebagai I 1 kosong Vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari Dengan paksi Y Dipanggil vektor J Dan ditulis sebagai J kosong 1 Tengok dia selain dengan Paksi I Ataupun paksi Y Koordinat B Ialah B XY Vektor kedudukan bagi Titik B relatif kepada Titik O Iaitu OB Jadi OB boleh ditulis Sebagai gabungan Vektor I dan J Iaitu XI Tambah YJ Dia macam gerakan Suatu proses Transilasi Kalau pelajar-pelajar Tengok eh OB boleh ditulis Dalam bentuk Vektor laju XY Jadi X tu Pergerakannya Kanan dan kiri Y Atas dan Bawah Tengok kepada nilai Kalau positif kanan Kalau negatif kiri Y sama juga Kalau positif atas Kalau negatif bawah Magnitude Bagi vektor OB X kuasa 2 Tambah Y kuasa 2 Punca kuasa 2 Ini macam kita cari Hypertenus Dalam konsep Teorem Pythagoras Jika R Sama dengan XI Tambah YJ Maka vektor unit Dalam R Okay Arah R ialah R sama dengan R per Magnitude R Ini ada rumus Dia bagilah Nanti dalam soalan Okay kita boleh tengok Dengan lebih jelas Okay untuk pelajar Faham dengan baik Okay Next Okay itu je lah Katakan AdMech Senang je Untuk orang sabahlah Okay Kalau orang Kelantan Semesek je Kalau orang luas Senang je Yang penting Okay mesti kena faham Konsep dengan baik Daripada latihan nanti Cikgu akan jelaskan Okay secara lebih terperinci Konsep-konsep yang boleh kita Okay bagi penekanan eh Okay jom kita buat latihan Untuk buat vektor InsyaAllah Okay jadi tadi sekali Seimbang selalu lah Okay sebab Cikgu yakin Semua pelajar yang ikut Pada hari ini Dah pun belajar Okay untuk buat vektor Okay tinggal kita Nak memperkukuhkan Dan nak memastikan Kita faham Okay Macam mana kita nak Menyesaikan soalan Yang melibatkan Okay vektor Okay di sini cikgu Dah sediakan beberapa Contoh soalan eh Okay ada yang format Soalan pendek Dan ada yang format Soalan panjang Apa-apapun Konsep tu jangan lari Selagi pelajar Memahami konsep Vektor tu dengan baik Selagi itulah pelajar Boleh jawab dengan baik Soalan yang melibatkan Vektor Kalau cikgu Untuk pelajar-pelajar yang lemah Memang ini adalah Salah satu topik Yang cikgu bagi penekanan Kerana topik ini Memang pelajar Boleh kuasai dengan baik Kalau dia boleh faham Konsep algebra Itu yang sangat Penting eh Okay kita cuba tengok Soalan yang pertama Macam mana kita nak selesaikan Okay first Okay contoh satu Rajah menunjukkan Suatu segitiga PQR Okay disitu dia bagi eh Okay PQR Okay dan dia bagi disini eh Vektor PQ Okay adalah 6B Dan vektor PR Adalah 4A Kita akan tengok kepada arahnya eh Jadi disini apa yang pelajar perlu tahu Okay PQ Yang dia bagi tu Okay Bersamaan dengan 6B Okay Kalau kita terbalikkan arah Okay QP Okay dia bersamaan dengan negatif 6B Itu yang pelajar perlu faham Okay Sama juga untuk PR Okay disitu dia bagi PR Okay bersamaan dengan 4A Jadi kalau kita terbalikkan arah RP Okay dia akan jadi negatif 4A Ini yang perlu pelajar faham Bila pelajar nak nyatakan Nak tulis suatu vektor Pastikan tengok Okay betul-betul arah yang diberi Kalau arah yang diberi Adalah dari P ke Q Tengok kepala anak panah ni eh Maka ini ala vektor PQ Kalau kita terbalikkan arah Bermaksud dia akan jadi negatif Jadi pastikan Okay kita cuba tengok Apa yang dia suruh kita cari Pertama di sini dia suruh cari Okay Ungkupkan QR Dalam sebutan A dan B Okay Kita boleh buat Okay kita boleh guna Konsep penambahan vektor Okay QR Okay tengok di sini eh Okay QR Okay QR tidak diberi Itu yang kita nak carilah Okay jadi arahnya QR Okay jadi kita boleh ambil QP Tambah PR Haa ini kita guna konsep Segitiga ataupun hukum poligon Dia sama sahaja Jadi kalau QR Bermula dengan Q Mesti ber A Macam terputus pula Line cikgu anda tu Cikgu Saiful Okay sabar lah murid-murid Sementara kita tunggu dia Bolehlah pelajar cuba Okay boleh ya Alhamdulillah Haa anda balik Okay Okay maaf eh Okay line mungkin tak berapa Cantik sangat Kadang-kadang terputus Okay Okay jadi QR eh Okay jadi QR QR sama dengan QP Tambah PR Okay jadi QP Tambah PR Okay jadi kita masukkan Di sini QP Okay bersamaan dengan Negatif 6B Okay Tambah PR Okay iaitu 4A Haa kalau kita nak kasih cantik sikit Kita letakkanlah A ni Okay di depan Jadi 4A Tolak 6B Jadi ini adalah Vektor QR Yang kita cari Haa okay Ini yang paling simple lah Asas dia tuan Yang penting pelajar boleh faham dengan baik Ingat Okay Kalau QR Dia bermula dengan Q Dan berakhir Okay Putus putus line eh Ya Allah Okay harap Tidak ada gangguan Yang terlampau banyak Okay Haa jadi QR bersamaan dengan 4A tolak 6B Okay untuk kita susun balik Tapi kalau kita nak bagi jawapan Begini pun tidak ada masalah Okay Haa kalau Kalau kita rasa nak lebih cantik Kita punya jawapan Kita letakkan ikut urutan lah A duluan Lepas tu diikuti oleh B Okay ini adalah contoh yang pertama Okay Cikgu harap pelajar boleh faham dengan Baik eh Okay kita cuba tengok Contoh Yang seterusnya Okay Okay tengok contoh yang kedua Okay Diberi P bersamaan dengan 8A Dalam sebutan IJ ni Ini adalah Okay Putus lagi eh Okay Q bersamaan dengan Negatif 3A Tambah 9A Okay dan P tambah Q Tolak R Bersamaan dengan I tambah 7J Cari yang pertama Okay Vektor R Dalam Bentuk XI Tambah YJ Okay Untuk proses penyelesaian Kita boleh guna Konsep vektor lajo Tak ada masalah eh Selagi dia adalah Suatu vektor dalam satah Kartes Kita boleh guna Konsep vektor lajo Okay Konsep vektor lajo Kita hanya boleh guna Untuk suatu vektor Dalam satah kartes Sahaja Kalau vektor bukan Dalam satah kartes Tak boleh kita guna Konsep vektor lajo Kita guna-guna Konsep penambahan Dan penolakan algebra Seperti biasa Okay Jadi untuk mudah Kita boleh tukarkan eh Okay di sini cikgu tukarkan Okay P ni dalam bentuk Okay lajo Iaitu 8, 1 Lajo ni bentuk XY lah Okay Jadi yang I ni adalah X Dan yang J ni adalah Y Kita ambil pemalah dia sahaja Jadi pemalah untuk X bagi P adalah 8 Okay dan pemalah untuk Y bagi J adalah 1 Okay seterusnya Okay untuk Q Okay di sini adalah Ini Q eh Negatif 3, 9 Okay Jadi itu yang dia bagi Okay dan ini jawapan dia Jawapan dia di sini adalah 1, 7 Okay jadi kita boleh bentukkan persamaan untuk A Okay jadi di sini Okay jadi di sini dia bagi ini ya Okay P tambah Q tolak R bersamaan dengan I tambah 7J Okay jadi P Okay di sini 8, 1 Okay kemudian tambah Q Ini Q eh Negatif 3, 9 Tolak vektor R yang kita nak cari Bersamaan dengan Jawapannya adalah 1, 7 Okey, jadi R ni negatif Kita boleh pindahkan R ke kanan Dan ini kita pindahkan ke kiri Dia akan jadi tolak lah Okey, jadi kita akan dapat di sini 8, 1 Tambah Negatif 3, 9 Positif akan jadi Negatif 1, 7 Bersamaan dengan R Okey, sebab negatif Bila kita move ke kanan Dia akan jadi positif Dan kita selesaikan lah Okey, jadi kita boleh Direct je lah tekan calculator di situ Okey, yang di atas tu kita boleh Okey, terus dapatkan jawapan lah Kita mulakan di sini 8 Okey, tambah Okey, negatif 3 Tolak 1 Okey, kita akan dapat di situ 4 Okey, seterusnya yang di bawah tu 1 Tambah 9 Tolak 7 Jadi kita akan dapat di sini adalah 3 Jadi ini adalah Vektor R yang kita cari Jadi Kalau kita nak tukarkan ke dalam bentuk Okey, XI tambah YJ Jadi ini adalah X dan ini adalah Y Jadi 4I Tambah 3J Okey Clear untuk A kita Okey, ingat eh Jadi kalau Walaupun jawapan Dia nak dalam bentuk XI tambah YJ Untuk proses jalan kerja tu kita boleh Kalau kita nak guna Okey, konsep IJ boleh Tapi dia nanti dia ada I, ada I, ada I Okey Untuk B Kalau tengok di situ Dia suruh cari Okey, R Dalam modulus Kalau Tengok di sini Dia bagi suatu vektor tu dalam modulus Itu sebenarnya ala magnitude Kalau tengok kepada rumus Okey, nampak ini rumus yang dia akan bagi dalam Okey, peperiksaan ni nampak Ini eh Jadi R dalam Okey Magnitude tu Okey Iaitu punca kuasa 2 Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Itu rumus Okey, yang perlu pelajar-pelajar tahulah Okey, jadi di sini Okey Untuk R Magnitude dia Sama dengan punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Okey Jadi kita ada sudah X-nya 4 dan Y-nya 3 Okey, tinggal kita masukkan jap dalam Okey, rumus tersebut Okey 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 Okey, bila kita selesaikan Di sini kita dapat 25 Okey, maka magnitudenya adalah 5 Okey Kalau dalam punca kuasa ni Suatu nilai yang tak boleh kita punca kuasa 2 kan dia Kita boleh bagi jawapan dalam bentuk punca kuasa 2 Begitu sahaja Okey Kalau ada nilai punca kuasa 2 dia Kita akan bagi nilai Kalau tidak ada Boleh tinggalkan ada punca kuasa 2 Ataupun kita bagi dalam bentuk nombor perpuluhan Sekurang-kurangnya 4 angka bererti Okey, itu yang sangat penting Okey, untuk pelajar faham dengan baik Okey Okey, contoh yang kedua Boleh faham dengan baik Okey, ini kita kata baru Okey Okey, kita tengok contoh yang ketiga Okey Bila tengok kepada yang dia bagi tu Pertama di situ Kalau tengok Diberi Okey, ini ya A bersamaan dengan 2I Tambah 5J Okey, dan C bersamaan dengan negatif 3I Tambah 7J Dia suruh cari vektor 3C Tolak 2A dalam modulus Bermaksud magnitude lah Ingat je Kalau vektor itu diletakkan dalam suatu tanda modulus ni Okey, ini adalah magnitude Okey, pertama sekali kita dapatkan dulu vektor 3C Tolak 2A Okey, kita dah ada di sini Vektor A dan vektor C Okey, jadi untuk A ni kita dapatkan dulu Okey 3C Tolak 2A Okey, kalau kita nak buat bentuk laju Boleh C Di sini negatif 3 7 Okey Tolak 2 Okey A kita di sini adalah 2 5 Okey Kita akan dapatlah jawapan dia di sini Okey Jadi kita boleh Terus direct tekan calculator 3 Okey, dengan negatif 3 ni darab lah Darab Negatif 3 Okey Tolak 2 Okey, 2 dengan 2 ni pun darab Darab 2 Okey, kita akan dapat di sini adalah Negatif 13 Okey Negatif 13 Okey, seterusnya yang di bawah Sama juga 3 darab 7 Tolak 2 Tolak 2 darab 5 Okey, kita akan dapat di sini adalah 11 Okey Jadi Ini adalah Vektor bagi 3C Tolak 2A Jadi ini adalah X Dan ini adalah Y Okey Jadi kalau kita nak cari 3C Tolak 2A Dalam modulus Okey, magnitude dia lah Kita dah dapat X dan Y tu kan Okey Negatif 13 Kita bracketkan dia lah Sebab dia nilai negatif tu Okey Kemudian tambah dengan 11 kuasa 2 Okey Kita selesaikan tu dalam punca kuasa 2 Okey Dalam kurungan Negatif 13 Tutup kuasa 2 di luar Pastikan Jangan tekan Begini ya Negatif 13 kuasa 2 Okey, salah tu ya Sebab negatif 13 tu nilai dia Dan kita kuasakan dengan 2 Okey Kemudian tambah 11 kuasa 2 Okey, kita akan dapat di situ 290 Okey 290 Kalau kita punca kuasa 2 dia Okey, dia dapat suatu nombor Perpuluhan Jadi kita nak tinggalkan macam ni pun boleh Ataupun kita boleh bagi jawapan Sekurang-kurangnya 4 angka berti Okey Dan 2 tempat perpuluhan Kita boleh bagi 17 Perpuluhan 0 3 Okey Jadi mana-mana pun boleh sebagai jawapan akhir Tidak ada masalah di situ Okey, itu yang paling penting Okey Seterusnya kita pergi kepada B Okey, B tu tengok Dia bagi di situ Okey Vektor P 2 R Dia bagi dalam bentuk Laju Dan Q 14 8 Okey, dia suruh cari nilai-nilai Bermaksud Okey, R ini mesti ada lebih daripada 1 Okey, jika Ini yang dia bagi Sama juga Q P ni kita dapatkan duluan Okey, lepas tu modulus ini merupakan magnitude Nanti kita samakan dengan 13 Dan kita akan cari nilai bagi R Okey, first kita dapatkan dulu Okey, Q tolak P Okey, Q di sini adalah 14 8 Okey Tolak P di sini adalah 2 R Okey, jadi kita akan dapat di sini 14 tolak 2 12 8 tolak R 8 tolak R lah Okey, ini adalah Okey, vektor Q P Jadi ini adalah X Dan ini adalah Y Okey, jadi modulus ni magnitude lah Jadi kita masukkan dalam punca kuasa 2 Okey, 12 kuasa 2 tambah 8 tolak R kuasa 2 Sama dengan 13 Kalau yang A tadi Kita mencari nilai magnitude dia Tapi kalau B Dia bagi magnitude Kita nak cari R Jadi di sini kena guna konsep Persamaan linear lah Untuk kita selesaikan Jadi hati-hatilah First kita boleh clearkan punca kuasa Jadi kuasa 2 di sebelah kanan Okey Kemudian Kita akan dapat 12 kuasa 2 Tambah 8 tolak R Kuasa 2 13 kuasa 2 Okey, 12 kuasa 2 ni Kita hapuskan Jadi tolak di sini 12 kuasa 2 Pindahlah Okey, positif jadi negatif Okey Jadi kita akan dapat 8 tolak R kuasa 2 Kita selesaikan Okey, di sini 13 kuasa 2 Tolak 12 kuasa 2 Okey, kita akan dapat di situ 25 Okey Kemudian kuasa 2 ni Okey, pindah jadi punca kuasa 2 Okey Jadi 8 tolak R Kita akan dapat nilai 5 Plus minus Di sinilah berpecahnya Okey, 2 nilai R tu Okey, yang pertama Okey 8 tolak R Sama dengan 5 Dan yang kedua 8 tolak R Sama dengan negatif 5 Okey, mungkin Waktu Okey, tingkatan 3 hari tu Kita belajar punca kuasa 25 Yang awal-awal dulu Okey Punca kuasa 25 adalah 5 Tapi sekarang pelajar-pelajar kena faham eh Punca kuasa bagi suatu nilai Mesti plus minus Okey Jadi satu jawapan positif Dan satu jawapan negatif Okey, di sini kita akan dapat Okey, R bersamaan dengan 3 Okey, dan kita akan dapat satu lagi R bersamaan dengan 13 Okey, jadi hati-hatilah Okey, proseskanlah 5 Pindah ke kiri Jadi tolak 8 tolak 5 3 ya Untuk jadikan R itu positif Sama juga Negatif 5 Bila pindah ke kiri Jadi tambah 8 Tambah 5 13 Okey, jadi kita akan dapat 2 nilai bagi R Di situlah Kenapa R itu akan ada 2 Okey, kerana nilai punca kuasa tu Yang kita pecahkan kepada positif Dan juga negatif Okey, 3 contoh yang telah kita bincangkan Okey, diharap pelajar boleh faham dengan baik Untuk 3 contoh Okey ini Okey Ada apa-apa Nak tanya Ada apa-apa soalan ke Cikgu Duak Cikgu Rahman Sebelum saya teruskan kepada contoh yang keempat Clear semua pelajar Jelas? Macam setakat ni clear cikgu Cikgu Alhamdulillah Senang saja admit Diorang bilang Apa dia? Admit senang Diorang bilang Oh ya Senang je Okey, kalau orang sama kata Senang baik tu Okey, insyaAllah Okey, jadi kita pergi kepada Okey, contoh yang keempat Dia sebenarnya motivasi kita Kalau Mind kita set Okey Admit ni susah Dia akan jadi susah Okey Dia sebenarnya set mind je Okey Kalau kita boleh Mindset kita sentiasa Okey setkan senang 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 Cikgu Rahman tahulah Cikgu Rahman ni pakar Kaunseling kan Okey set mind senang Senang-senang Dia akan jadi senang Walaupun benda tu susah Jadi itu yang paling penting Mesti pelajar-pelajar semua ada Okey Kita cuba tengok Okey Untuk contoh yang keempat Okey Cikgu Saiful Cikgu Saiful Mungkin sebelum tu Bagus ada satu soalan Last minute ni Okey Tanya Kita juga boleh Pakai Apa ini Yang expert dulu Baru factorize Punya Dia bilang Boleh Tak ada masalah Dia sebenarnya Proses untuk kita Nak selesaikan Persamaan linia tu Terpulang kepada Individu masing-masing Pelajar Nak boleh buat Dalam apa jua bentuk Nak jadikan dia dalam bentuk Quadratic equation pun boleh Tak ada masalah Yang penting sekarang ni Konsep asas dia tu Yang kita faham Untuk proses penyelesaian tu Terpulang kepada pelajar Kesesuaian dan kesenangan Itu yang paling penting Okey Sebab Untuk matematik tambahan ni Proses penyelesaian tu Kita boleh guna Pelbagai cara Yang penting teknik Konsep Konsep penguasaan tu Teknik tu pelbagai Tapi jangan tersasar Daripada konsep Kalau teknik kita Tersasar daripada konsep Di situ kita akan Kehilangan markah jalan kerja Itu yang paling penting Okey Jadi cikgu harap Semua pelajar boleh faham dengan baik Okey kita pergi kepada Contoh yang keempat Okey Rajah menunjukkan Dua vektor OQ Okey Dan OR Okey nampak arah dia bagi tu Okey Cari A Vektor RQ Bila tengok di gambar rajah ni Ini adalah vektor Dalam satah Chartes Okey pertama Yang cikgu Okey nak kamu semua Faham eh Kita share sikit dulu eh Okey ini cikgu bagi Suatu satah eh Okey Contoh cikgu bagi suatu satah Okey Katalah begini eh Okey jadi ini adalah Y Okey dan ini adalah X eh Ini kosong Katalah kita ambil satu Okey yang bermula Daripada O Begitu eh Okey Okey kita ambil contoh yang inilah Paling mudah eh Okey jadi Q di sini Adalah 5 2 Okey Jadi yang penting Kamu semua mesti tahu Gerakan vektor tersebut eh Okey Kalau OQ Okey bermaksud O bergerak kepada Q Jadi O nak pergi ke Q Kita akan guna XY gerakan kita Okey XY X ni adalah paksi Melintang Jadi Kalau negatif Okey gerakannya ke kiri Dan kalau positif Gerakannya ke kanan Sama lah ni Kosong Positif ke kanan Okey negatif ke kiri Okey Kalau Y Dia paksi yang menegak Jadi kalau ke atas Positif dan ke bawah Negatif Okey Jadi tengok di sini eh Okey ini O Jadi kita nak pergi ke Q Kita akan gerak dulu Ke kanan Haa Okey kalau kita gerak ke kiri Kita tak akan jumpalah Q Sebab kalau ke kiri Naik ke atas Keturun ke bawah Tak akan jumpa sudah Q Jadi kita mesti gerak ke kanan Sampai satu poin Yang penting mesti Poin itu betul-betul Di atas Q Okey lepas tu Barulah kita naik Ke Q Haa itu gerakan dia Okey Jadi gerakan di sini Kita akan tengok koordinat X Jadi 5 positif Kenapa sebab dia gerak ke kanan Okey Dan ini ke atas Kita akan tengok Gerakan Y Okey Di sini 2 positif Kenapa sebab dia gerak ke atas Haa jadi di sini Kita boleh Baca vektor OQ Adalah 5 2 Okey Ataupun dalam bentuk IJ 5I Tambah 2J Haa Okey Kalau kita terbalikkan Contoh QO Haa Jadi dia mesti bermula dengan Q Kalau bermula dengan Q Ingat X ni mesti gerakkannya ke kiri Atau ke kanan Kalau kita gerak ke kanan Dia tak akan jumpa sudah O Jadi kita mesti gerak ke kiri Sebanyak 5 juga Kita akan tengok unit bagi X Okey Jadi negatif 5 Okey Kemudian kita akan turun ke bawah Sebanyak 2 Okey Sebab kita tengok kepada Y Jadi negatif 2 Jadi QO Adalah Negatif 5 Negatif 2 Ataupun Negatif 5I Tam Sorry Negatif 5I Tolak 2J Haa Jadi Itu yang perlu Semua pelajar faham Okey Jadi untuk mudah Okey Lain kali Kalau kita nak tentukan terus Vektor OQ Okey Tak perlu kita tunjuk Okey arah-arah ini Okey Kita akan terus tengok Kalau vektor itu bermula dengan O Kita akan terus ambil koordinat tersebut Sebagai vektor dia Kalau X itu 5 Maka 5 lah Kalau X itu 2 Maka 2 lah Haa tetapi kalau arah itu bermula dengan koordinat ke O Kita akan somsangkan integer dia Haa Kalau positif Dia akan jadi negatif Haa Kalau negatif Dia akan jadi positif Okey contoh Cikgu bagi Katakanlah cikgu bagi Okey koordinat P Okey cikgu tak bagi dalam satas Cikgu bagi koordinat sahaja Okey 7 Negatif 9 Jadi kalau kita nak cari O Jadi kalau kita nak cari OP Okey Bermula dengan O Jadi kita akan terus ambil koordinat tersebut sebagai vektor dia Jadi 7I Tolak 9J Simpan Haa Okey Kalau cikgu bagi R Okey Koordinatnya adalah negatif 5 Okey Haa 7 Jadi Kalau kita nak cari RO Okey Kita Kita balikkan Somsangkan Sebab pergerakan ni melawan Arah Okey Jadi Kalau negatif dia akan jadi Positif Kalau positif dia akan jadi Negatif Okey Itulah yang perlu Pelajar-pelajar Okey Faham dengan Baik Okey Jadi boleh tengok di sini RQ Okey Kalau RQ Ini ya Okey RQ kita boleh buat Pemecahan tambah Jadi RQ Bersamaan dengan RO Tambah OQ Haa Itu yang perlu Okey pelajar-pelajar tahu RQ RO Tambah OQ Okey Jadi kalau RO Dia bermula dengan koordinat Bermaksud kita Somsangkan integer Okey Jadi kita akan tengok Koordinat R Okey Jadi ini X Ini Y Okey Jadi kita somsangkan Bermasuk RO di situ Negatif Tiga Tiga Kenapa Sebab dia bermula dengan R Okey Kalau tengok di sini pun Tengok Kita akan ke kiri Bila ke kiri Dia mesti negatif Dan kita akan ke atas Bila ke atas Dia mesti positif Asalnya positif Itu kenapa Jadi negatif Jadi Untuk mudah Jadi pelajar tak perlu lagi nak Sketch-scash pada gambar Rajah Okey Seterusnya Tambah OQ Kalau OQ Kita akan ambil terus Koordinat Q sebagai vektor dia Kerana dia bermula dengan O Jadi Q di sini Lima dua Jadi Lima dua Okey Jadi kita selesaikan Okey Kita akan dapat Negatif lima Sorry Negatif tiga Okey Tambah lima Okey Kita dapat di situ Adalah dua Okey Seterusnya Okey Tiga tambah dua Kita dapat Lima Okey Ada masalah Okey harap Semua pelajar boleh faham dengan baik Okey Jadi Vektor RQ tu Kita nak bagi jawapan dalam bentuk Vektor laju pun boleh Okey Kita nak bagi dalam bentuk IJ pun boleh Terpulang kepada pelajar Ikut kesesuaian Sebab untuk A ni Dia tidak tetapkan ke dalam Bentuk apa Tetapi kalau B Okey Dia nak bentuk komponen I dan J Jadi mesti kena bagi dalam bentuk I dan J Okey Jadi sekarang di sini RQ Okey Di sini RQ Okey Jadi Vektor unit dalam arah RQ Dan ungkapkan jawapan dalam bentuk Komponen I dan J Okey Jadi RQ Kita dah ada di sini Iaitu Dua Lima Ini adalah X Okey Dan ini adalah Okey Y Okey Jadi sekarang ni Kita akan tengok eh Komponen I dan J Okey Vektor unit dalam arah Bila tengok kepada rumus Okey Sekejap eh Rumus tadi Okey Ini adalah Vektor unit dalam arah Okey Jadi di sini R Okey ada tanda ini Ini Vektor unit dalam arah XI Tambah YJ Per dengan dia punya magnitude Okey Jadi sekarang kita dah ada Okey Vektor dia Dua Lima Okey Jadi RQ Okey itu Tanda dia Okey Jadi XI Tambah YJ Per dengan Okey Punca kuasa 2 Okey X kuasa 2 Tambah Y Kuasa 2 Okey Jadi kita akan dapat di sini Okey Dua I Tambah Lima J Per dengan Okey Masukkan nilai ya Okey Dua kuasa 2 Tambah Lima kuasa 2 Jadi kita Okey Permudahkan Kalau ada nilai punca kuasa Kita boleh bagi nilai yang Okey Yang telah dipunca kuasakan dia Okey Cikgu up sikit ya Kalau tengok di sini Untuk yang di bawah ni ya Okey Dua kuasa 2 Tambah Lima kuasa 2 Okey Kita dapat di sini adalah 29 Kalau kita punca kuasa 2 Okey Dia tidak ada nilai Okey Jadi kita boleh bagi jawapan dalam bentuk Punca kuasa 2 Jadi kita tinggalkan begitu saja Okey Jadi ini adalah jawapan kepada Okey Vektor unit dalam Arah Okey dalam bentuk komponen I dan juga J Okey Nilai ini Kita boleh Okey bagi dalam bentuk Nombor perpuluhan Boleh tak ada masalah Tetapi kalau tidak Ada nilai punca kuasa Sebaik-baiknya dalam bentuk Punca kuasa beginilah Nampak cantik sikit Kecuali katalah 49 Ada nilai punca kuasa Ada 7 Ini nilai 7 di situ Okey Jadi Untuk 4 contoh yang cikgu bagi dia Dah merangkumi sudah Magnitude Penggunaan magnitude Vektor unit dalam arah Okey Vektor Okey dalam satah kartes Okey Itu yang paling penting Untuk pelajar Faham dengan baik Konsep dia Okey Jadi Cikgu harap Okey 4 contoh ni Boleh memahamkan pelajar Okey Untuk Okey Kuasai Okey Soalan Vektor ini dengan lebih Baik Okey kita cuba tengok Contoh yang kelima Okey 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 Sikitlah 2 minit eh Okey cikgu nak bagi penekanan eh Terutamanya Okey cikgu tidak risau Kepada pelajar yang memang Cemelang Okey Pelajar kelas aliran sains Tulin cikgu tak risau sangat Okey cikgu rasa Mana-mana Cikgu pun tak akan risau Sebab pelajar kelas aliran sains Tulin ni memang betul-betul Berpotensi untuk ambil matematik tambahan Yang kita risau Okey Alah pelajar dari kumpulan Sains campuran Dan juga kelas per akaunan Kebanyakan 2 kumpulan ini Akan ada beberapa pelajar yang agak Lemah Okey Dia tidak lemah betul Agak lemah Okey Jadi cikgu nak itu yang paling penting Bagi penguasaan Okey Bagi tumpuan yang baik eh Okey Vektor ni merupakan salah satu topik Yang memang pelajar-pelajar Boleh faham dengan baik Okey Sebab Okey Cikgu dah buat Uji-kaji Cikgu dah buat Banyak Okey Apa ni Ujian-ujian Okey Cikgu dah buat banyak Memang kalau pelajar-pelajar yang sangat Lemah pun Kalau diberi penekanan Okey Kepelbagian bentuk soalan Pemahaman konsep asas Untuk buat vektor Dia boleh buat dengan baik Okey Kebanyakan pelajar-pelajar Kepelan lemah Yang bampu dapat C plus ke atas tu Okey Dia boleh kuasai soalan vektor Topik vektor ni dengan baik Sebab dia sebenarnya Konsep algebra Yang kita guna pakai Nanti bila kita tengok kepada Okey Soalan-soalan yang seterusnya Format soalan panjang Nanti kita akan boleh nampak Dengan lebih jelas Okey Kita cuba tengok contoh Nombor lima Di sini Okey Pertama Rajah menunjukkan vektor PR Okey nampak Dia bagi arah tu Okey A Ungkapkan PR Dalam bentuk vektor laju XY Okey first Okey Sekarang kita ada banyak cara Cara yang pertama Okey kita boleh buat gerakan begini Okey Sebab ingat gerakan vektor tu kan Okey Jadi kita gerak ke kiri Dan ke atas Okey Jadi kalau ke kiri Kita tengok berapa gerakan Ke atas berapa gerakan Kalau begini Okey cikgu tidak berapa Untuk pelajar yang lemah lah Okey nanti dia nak kira pula Berapa unit ke sini Berapa unit ke atas Okey simple je kan Kalau nampak vektor yang dibagi Dalam bentuk gambar rajah Ataupun dalam bentuk unit Satah kartes Koordinat Okey Kalau dia suruh cari PR Okey kita buat pemecahan ke O Jadi kita akan buat di sini PR Okey Sama dengan PO Tambah OR Supaya kita boleh terus Masukkan nilai vektor Haa Menggunakan koordinat dia sahaja Kalau tengok di sini Okey P pergi ke O Okey dan O pergi ke R Haa kita boleh buat begitu Jadi cikgu dah ajar sudah kan Okey Jadi kalau PO tu Macam mana kita nak masukkan Dan OR macam mana Okey Jadi untuk A PR Sama dengan PO Tambah OR Okey Jadi PO Dia bermula dengan P Jadi kita akan songsangkan Okey dia punya simbol Kalau positif Dia akan jadi negatif Okey Haa dua-dua positif Jadi dua-dua negatif lah untuk Okey vektor PO Okey Tambah dengan OR Haa dia bermula dengan O Jadi kita akan terus ambil vektor R Sebagai vektor dia Ambil koordinat R sebagai vektor dia Jadi ini adalah X Dan ini adalah Y Jadi Tiga Lima Simple je Okey Haa jadi kita boleh guna konsep ini Jadi kalau ni tak bagi gambar rajah pun Okey kita tak perlu sketch gambar rajah tu Kita boleh direct dapatkan jawapan Dengan menggunakan konsep Penambahan vektor Jadi kita boleh selesaikan lah Okey Negatif sembilan Tambah tiga Negatif sembilan Tambah tiga Kita dapat di sini adalah Negatif enam Okey Negatif dua Tambah lima Okey kita dapat di sini Adalah Okey tiga Okey jadi dia nak X Y Jadi kita tinggalkan jawapan begitu sekejap lah Okey Kecuali IJ baru kita tukarkan kepada I dan juga J Okey Settle untuk A Okey kita pergi kepada B Okey Diberi bahawa Okey tengok di sini ya Dibagi ST Sama dengan Ki Sama dengan Ki tambah 6J Dengan keadaan K ialah pemala Okey Dan ST Selari dengan PR Cari nilai K Okey Yang ini kita akan guna konsep keselarian Kalau konsep keselarian kita pastikan pemala tu eh Kita mesti dapatkan unisbah Nia tu Okey Pertama Okey di sini ST Selari Dengan PR Okey ST Selari dengan PR Okey Jadi vektor ST kita Okey Jadi ST Sama dengan Lambda PR Lambda itu adalah pemala Untuk keselarian tu Okey Itu yang kita kena dapatkan duluan eh Okey Jadi kita masukkan vektor ST Okey Vektor ST adalah K6 Okey Nampak K6 Okey Sama dengan Lambda Okey Vektor PR Okey Ini yang kita dapat ni eh Iaitu Negatif 6 3 Okey Jadi sekarang ni Kita selesaikan di sini Okey Negatif 6 Lambda Okey 3 Lambda Okey Jadi di sini adalah Okey K6 Jadi K bersamaan dengan Negatif 6 Lambda Dan 6 bersamaan dengan 3 Lambda Okey Sekarang ni kalau kita ada nilai Lambda Kita boleh carilah sudah K Okey Okey nilai Lambda ni kita boleh guna yang inilah 3 Lambda Bersamaan dengan 6 Jadi 3 Lambda Bersamaan dengan 6 Jadi Lambda Bersamaan dengan 6 Bahagi 3 Iaitu 2 Jadi K bersamaan dengan Negatif 6 Lambda Jadi Negatif 6 Darab 2 Kita akan dapat Negatif 12 Okey Ini Pemahaman konsep Yang perlu pelajar-pelajar Faham dengan baik Okey Ingat eh Sebab untuk KSSM ni Dia banyak bagi Pernekanan kepada Penggunaan konsep Dengan betul Okey Kalau sebelum ini Okey Cikgu sendiri pun Sebenarnya Untuk pelajar lemah Cikgu akan guna terus Konsep nisbah Okey Jadi Cikgu harap Semua pelajar Tidak menggunakan Konsep nisbah tu Untuk dapatkan nilai K Nanti pelajar-pelajar Tidak akan ada Markah Untuk jalan kerja Dan juga Jawapan akhir Mungkin jawapan akhir dapat Jalan kerja tu tak dapat Jadi pastikan eh Okey Mesti kita kena tunjukkan Macam mana Lambda tu diperolehi Simple je Dia sebenarnya Sama je Konsep Teknik tu betul Cuma Konsep tu tidak relate Itu sahaja Kalau sebelum ini Mungkin ada pelajar Yang akan buat K per Negatif 6 Sama dengan 6 Per 3 Nanti dapatkan K Sama je kita akan dapat K negatif 12 Tetapi jangan Sekali-kali guna yang itu Untuk jawab soalan Dalam Okey format baru ni Haa Cikgu ajak Boleh Okey Zulas mizam Lambda tu boleh tukar Kepada apa-apa sahaja Pem Pem boleh ubah Okey Yang penting Jangan sama dengan K lah Kalau kita nak tukarkan Lambda ini dengan A Boleh Contohnya kalau dalam Persamaan tersebut Okey ada pemalah K Janganlah guna lambda tu K Nanti dia akan Keliru pula dengan Pemalaki yang kita nak cari Boleh guna apa-apa sahaja huruf Selain daripada huruf yang berada Dalam persamaan itu Haa Nak guna alpha boleh Beta boleh Gamma boleh Haa Kalau takut sekarang macam takut dengan Dengan virus lambda Tak payah guna lambda lah Kita guna benda lain Okey Haa Jadi pastikan eh Okey good pertanyaan eh Boleh Yang penting pemboleh ubah itu Mewakili Okey Nisbah Keselarian kita Okey Haa Kalau sebenarnya Kalau betul-betul Pelajar-pelajar faham Kita boleh relate dengan konsep Ubahan dalam matematik modern Haa Kan kita letakkan pemalah K Bila kita tukarkan tanda Berkadaran itu kepada sama dengan Lebih kurang je dengan konsep itu Yang penting pelajar faham dengan baik Okey Jadi di sini Kita kena ambil persamaan yang bawah ni Untuk dapatkan lambda Sebab kita tak boleh guna yang atas Kalau yang atas tak boleh juga dapat lambda Sebab kita ada K di sini Jadi kita guna yang bawah Untuk dapatkan lambda Bila lambda dah dapat Baru kita boleh cari K Dengan memasukkan nilai lambda Okey Jadi cikgu harap Pelajar boleh faham dengan jelas Keselarian Okey dua vektor Haa Nanti dalam soalan-soalan yang seterusnya ni Ada banyak lagi contoh-contoh Yang melibatkan keselarian Okey Jadi kita Haa Boleh cuba Okey Buat dengan baik lah Okey Haa Mungkin kita boleh Haa habiskan sikit lagi soalan kan Haa Encik Gu Rahman sebelum kita rehat Boleh Ya boleh 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 Okey nanti Mungkin kita cuba habiskan soalan yang ke-6 lah Okey Sebelum kita berehat sekejap Okey kita cuba tengok Contoh yang ke-6 Okey Diberi U Sama dengan 1 M tolak 2 Dan V 5 10 Cari nilai M Dengan keadaan 2 U Tambah V Selari dengan paksi X Ingat Haa Kalau suatu vektor itu Selari dengan paksi X Ataupun paksi Y Sahaja Salah satu Vektornya adalah kosong Haa Contoh Okey Cikgu bagi Ini adalah suatu satah Okey Okey Ini adalah Y Okey Dan ini adalah X Okey katalah Okey di sini Haa Ini adalah vektor PQ Dia selari dengan paksi X Jadi Jadi Dia hanya bergerak Ke kanan Atau ke kiri sahaja Dia tidak bergerak Ke atas atau ke bawah Okey Jadi di sini Y nya adalah kosong Kerana Tidak ada pergerakan Okey Ke arah atas Ataupun arah bawah Haa Jadi pastikan Okey Apabila kita tengok di sini Sorry ya Apabila kita tengok di sini Okey Vektor ini selari dengan paksi X Bermaksud di sini Apa yang perlu kita tahu adalah Okey Haa Vektor Y nya adalah Kosong Okey kita cuba dapatkan dulu Vektor 2U Tambah V Okey kita gantikan 2 Okey U di situ 1 M Tolak 2 Okey Tambah Okey V di situ 5 10 Okey kita selesaikan Okey 2 darab 1 Tambah 5 Okey di sini 2 darab 1 Tambah 5 Kita dapat 7 Okey Jadi 7 di sini 2 darab M Okey 2 darab negatif 4 Jadi 2 M Tolak 4 Tambah 10 Okey Jadi kita selesaikan di sini Kita dapat 7 2 M Tambah 6 Okey Jadi apa yang perlu pelajar tahu Adalah Y equal to 0 Haa Jadi ini adalah Y dia Haa Kenapa sebab dia selada Dengan paksi X Kalau Vektor itu selari dengan paksi Y Yang kosong adalah X Haa Dia macam titik lah Haa Kalau suatu titik tu berada di atas paksi X Koordinat Y nya kosong Dia sama je konsep dia Haa Tapi pelajar kena faham lah Kenapa kosong Sebab pergerakannya hanya Melibatkan kanan dan kiri sahaja Jadi Y nya tidak ada pergerakan Itu kenapa kosong Okey Jadi kita boleh keluarkan 2 M Tambah 6 Equal to 0 Okey Jadi kita selesaikan menggunakan konsep Linear lah Okey Jadi kita dapat negatif Tiga untuk nilai bagi And Okey Enam contoh soalan Okey Encik Guraman Ada apa-apa Yang pelajar tak jelas Yang boleh kita cuba bantu Perjelaskan Oke Dekat ini belum ada lagi soalan Daripada pelajar-pelajar Mungkin Terasa kita Berhat sebentar Cikgu sepul Bagi ruang Betulnya Cikgu sepul berhat dulu Dan kita akan Bersiaran semula So Ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Vektor-vektor bukan sifar dan bukan selari Cari nilai bagi K tambah H Okay sebenarnya pelajar-pelajar perlu faham eh Okay ada sudah kan tadi cikgu jelaskan Okay kalau vektor-vektor itu bukan sifar dan bukan selari Okay maka Okay ni Pemala di sebelah kiri dan juga pemala di sebelah kanan adalah kosong Okay ataupun untuk pelajar-pelajar boleh faham dengan baik Okay kita boleh buat pemecahan begini ya Okay K tolak 7A Okay sebab di sebelah kanan itu ada vektor B Okay jadi tambah kosong B Bermaksud untuk B itu pemalanya adalah kosong Okay sama dengan Okay di sebelah kanan itu yang ada B Jadi A nya adalah kosong Okay jadi tambah 5 tambah 2 hash B Haa jadi apa yang perlu pelajar faham di sini Okay K tolak 7 dia bersamaan dengan kosong Haa okay jadi kita boleh keluarkan bersamaan di situ lah Jadi K tolak 7 sama dengan kosong Maka K sama dengan 7 Okay dan seterusnya untuk B pun sama juga Okay di sini 5 tambah 2 hash sama dengan kosong Okay jadi kita boleh keluarkan di sini 5 tambah 2 hash sama dengan kosong Jadi 2 hash sama dengan negatif 5 2 pindah jadi bahagi Maka hash sama dengan negatif 5 per 2 Kita boleh dapat nilai bagi K dan juga hash Haa jadi kita buat penyamaan vektor lah Yang penting okay mesti A dengan A lah Haa jadi kita banding Okay B dengan B kita banding Kenapa kosong? Sebab di sini vektor A sahaja yang dia bagi Jadi B nya kosong Okay jadi pastikan eh boleh faham dengan baik Okay kita cuba tengok B Okay B diberi 2 per 3 I tambah KJ ialah vektor unit Haa ingat kalau vektor unit apa yang perlu kamu tahu adalah Magnitudenya adalah 1 Haa ingat eh suatu vektor unit magnitudenya adalah 1 Apa-apa sahaja vektor yang magnitudenya adalah 1 Itu adalah vektor unit? Haa jadi kita boleh guna konsep pencarian magnitudenya untuk dapatkan nilai K Haa jadi apa yang boleh kita Okay rumuskan di sini Okay 2 per 3 I tambah KJ Okay bersamaan dengan Okay 1 magnitudenya Okay haa jadi sekarang ini kita masukkan dalam rumus lah Okay X eh ini X dan ini Y Okay jadi 2 per 3 X tambah K kuasa 2 Haa 2 per 3 kuasa 2 X kuasa 2 tambah K kuasa 2 bersamaan dengan 1 Haa daripada sinilah kita boleh cari nilai bagi K Punca kuasa pindah jadi kuasa Okay Haa jadi ini kita selesaikan jadi 4 per 9 Tambah dengan K kuasa 2 sama dengan 1 Okay 4 per 9 pindah jadi tolak Okay kita akan dapat di sini K kuasa 2 Sama dengan Okay 1 tolak 4 per 9 Okay kita akan dapat di situ 5 per 9 Okay jadi Kuasa 2 bila pindah jadi punca kuasa Haa jadi pastikanlah mesti ada plus minus Jadi K kita di sini plus minus lah Okay jadi plus minus Okay dapatkan jawapan Punca kuasa 2 5 per 9 Okay kita dapat 0.745355992 Okay jadi kita bagi sekurang-kurangnya 4 angka bererti ataupun Dan 2 tempat perpuluhan Maksudnya kalau nilainya 1000 Haa kena ada 2 tempat perpuluhan sekurang-kurangnya lah Haa kalau nilainya sifar Bermaksud kita ambil 4 angka bererti Jadi kita akan dapat di sini Okay nilai bagi K adalah 0.7 0.7454 Kita bundarkanlah nilai digit yang keempat tu haa Okay jadi 3 ni akan jadi 4 kerana belakangnya 5 Okay plus minus Tak perlu tulis positif 0.7454 Negatif pun tak apa Kalau nak buat begitu pun boleh 0.7454 Negatif 0.7454 Mana-mana pun boleh Okay kenapa ada plus minus Sebab punca kuasa 2 Haa jadi pastikan eh Okay kalau boleh dapatkan nilai Dalam bentuk perpuluhan lah Okay itu sebaik-baiknya Okay ini kenapa Sebab kita mencari nilai pemalaki Jadi di sini pelajar kena faham Kalau suatu vektor itu Merupakan vektor unit Kita perlu tahu Magnitudenya adalah 1 Kalau suatu vektor itu Bukan vektor sifar Dan juga bukan vektor selari Kita boleh Okay lengkapkan persamaan Untuk kita beza banding Okay Ataupun kita boleh Okay guna konsep Hash sama dengan K Sama dengan kosong Ingat tu Yang ni eh Hash A Sama dengan K A Kalau dia bukan merupakan vektor Bukan sifar dan bukan selari Bermasuk hash Sama dengan K Sama dengan kosong Ini Konsep asas Yang perlu pelajar-pelajar Faham Seperti juga yang ini Kalau suatu vektor itu Alah vektor unit Maka magnitudenya adalah 1 Daripada situlah kita dapat Poin untuk kita selesaikan Apa yang kita nak cari InsyaAllah Okay soalan yang ketujuh Okay cikgu harap Semua boleh faham dengan baik eh Ada satu lagi Okay soalan Format Soalan pendek lah Di antara 3 hingga 5 markah Lepas ni kita pergi kepada Soalan panjang Okay Kita cuba tengok Soalan yang ke-8 Okay 3 setengah Tengok apa yang dia bagi Rajah menunjukkan O A Adalah A Ingat arahnya O ke A Adalah A Nampak ni O A Adalah A Jadi kalau A O Negatif lah Jadi kalau A O Kalau arahnya terbalik Dia adalah negatif A Okay sama juga Kalau O B Ha B Jadi kalau B O Dia adalah negatif B Ha jadi sekarang ni Sebenarnya di sini Okay kita guna Konsep Itu ha Ha Ungkapkan dalam sebutan A dan B Yang pertama yang kita nak cari Adalah O Q Okay Kalau O Q Kita cuba tengok gerakan Yang kita boleh buat Yang penting kita akan guna Vektor-vektor ini sahaja Pergerakan A Dan pergerakan B Negatif boleh Tak ada masalah Okay Jadi O Q Kalau tengok di sini Okay O Q Okay Kita boleh guna First gerakan B Okay Jadi kita buat di sini eh Gerakan B Okay Gerakan B Okay Kita boleh buat lagi satu Gerakan B Okay Nampak dia ada tegak Di bawah Q Jadi kita boleh guna Gerakan A Okay Satu Dua Tiga Empat Lima Yang penting kita guna gerakan Okay Apa vektor yang dia bagi Jadi di sini ada tiga B Dan juga B Arah yang sama eh Di sini ada lima Negatif lah Negatif A Negatif A Negatif A Negatif A Negatif A Kenapa? Sebab A itu ke bawah Kalau naik ke atas Negatif Okay Jadi untuk yang pertama A O Q Sama dengan Tiga kali B eh Satu Dua Tiga Jadi Tiga B Okay Dan lima kali Negatif A Jadi Negatif Lima A Nak kasih cantik sikit Letakkan A itu di depan Negatif Lima A Tambah Tiga B Okay Settle untuk O Q Begitu juga Pergerakan bagi RO Okay Cuba tengok Okay Apa yang boleh kita buat Gerakan Yang penting kita menggunakan Gerakan A dan B sahaja Okay Jadi RO Okay Di sini Okay Kita cuba tengok Gerakan dia Okay Kita boleh buat Songsangan bagi B Satu Okay Lepas tu terus kita turun ke bawah Untuk ke A Satu Dua Tiga Empat Jadi Maksudnya Songsangan tu eh B Okay Jadi Negatif B Di sini A A A Dan A 4A Jadi sekarang ni Negatif B Tambah 4A Okay Nak kasih cantik sikit 4A Tolak B Okay Ini adalah Vektor bagi RQ Yang penting Kita mesti tahulah RQ tu Jadi kalau R Sorry R O eh Okay Kalau R R pergi ke O Jadi Boleh juga kita nak turun ke bawah dulu Satu Dua Tiga Empat Dan kita pergi B Boleh juga Mana-mana sahaja Sebab di sini kita guna konsep Segi 4 selari Sebenarnya lah Okay Tapi jawapannya tetap sama juga Okay Untuk A dan juga B Okay Settle lah 8 contoh soalan Format soalan pendek Kalau dulu format kertas 1 lah Okay Jadi cikgu harap 8 contoh ni boleh Memahamkan pelajar Okay Dengan soalan daripada Bug Vector Okay Supaya pelajar-pelajar boleh Okay jawap Okay dan buat dengan baik InsyaAllah Okay Sebelum kita teruskan kepada Contoh soalan panjang Okay Ada apa-apa pertanyaankah Cikgu dua Ada pertanyaan apa-apa Daripada pelajar Setakat ni macam Tiada cikgu Cuma ada satu tadi Dia tanya Saya ingat Mungkin dia tak berapa pasti Dia bilang Untuk setiap Tajuk ni ada Formula kah Oh ada Dia akan bagi ya Maksudnya Rumus Okay Ini di antara Di antara rumus yang Dia akan bagi dalam Esem Okay Semua rumus Okay Contohnya kalau Vector Rumus nombor 5 dan nombor 6 Tu dia bagi Okay Koordinat geometri Dia bagi Okay Ini Apa ni Dia bagi Pembezaan Pengamiran Indeks dan logaritma Ini Rumus-rumus yang dia akan bagi Dalam soalan SPM nanti Jangan risau Penggunaan rumus tu Yang sangat penting Kalau rumus tu ada Tapi tak tahu nak guna rumus Sama juga Dia tak akan boleh Buat Jadi apa-apa pun kita kena Biasakan dengan penggunaan rumus Rumus mana yang tak perlu hafal Tak perlu hafalah Yang penting kita tahu Macam mana kita nak gunakan rumus itu Okay dengan sesuai Okay Di mana kita nak gunakan Untuk kita jawab soalan Itu yang sangat penting Okay Cikgu harap semua Okay boleh faham Dan boleh buat dengan baik Okay Jadi tidak ada apa-apa ha Cikgu dua Okay Okay Jadi semua pelajar Okay harap boleh faham dengan baik Okay kita pergi kepada Soalan yang ke sembilan Okay kita ada lebih kurang dalam Empat puluh minit lagi Cikgu harap kita boleh habiskan lah Okay cikgu sediakan tiga contoh Soalan panjang di sini Okay Pertama cuba tengok Okay Contoh sembilan First dia bagi gambar rajah Apa-apa pun bila tengok gambar rajah Okay kita baca maklumat yang dia bagi Kita terus catatkan pada gambar rajah Itu yang sangat penting Okay Gambar rajah di sini kosong Jadi arah tu kita letakkan Ikut vektor yang dia bagi Okay contoh Di sini kau tengok Dia bagi Vektor OP Sama dengan 6X Okay Jadi kita kena letakkan arahnya O kepada P Jadi O kepada P ya Jadi vektornya adalah 6X Okay pastikan Okay Seterusnya yang kedua OQ bersamaan dengan 8Y Jadi arahnya adalah O ke Q Jadi bersamaan dengan 8Y Okay Dan dia bagi lagi di sini PS Okay bersamaan dengan 2Y Okay jadi PS di sini eh Bersamaan dengan 2Y Okay jadi Itu maklumat yang dia bagi Pastikan setiap maklumat yang dia bagi Terus kita catatkan pada gambar rajah Supaya Kita tidak terlepas pandang eh Okay pastikan Kalau tak catatkan pada gambar rajah Takut nanti terlepas pandang Paling penting adalah arah Jangan buat 8Y sahaja Mesti pastikan arah tu dibuat Supaya kita tahu bahawa Kalau QO Dia akan jadi negatif 8Y Itu yang sangat penting eh Kadang-kadang pelajar tidak alert Dengan perkara-perkara itu Menyebabkan kesilapan Dia bukan salah Dia cuma silap je Jadi kena berhati-hati eh Okay kita pergi kepada A1 Ungkapkan setiap vektor Yang berikut Dalam sebutan X dan Y Okay yang pertama OS Okay jadi A1 Okay OS Cikgu bagi yang basic Yang harap semua pelajar Boleh buat dengan baik Kalau yang Yang basic begini Okay Masih lagi format SPM eh Okay cikgu tak kata Okay soalnya takkan keluar Tidak eh Sebab nisbah kita 532 5 tu mudah Bermaksud 50% Soalan adalah mudah Jadi ini adalah kategori Soalan mudah lah Jadi kita nak lah 50% tu 30% adalah sederhana Kalau kita boleh ambil 15% Daripada 30% tu Kita dah ada 65 Dan mampu dapat Sekurang-kurangnya B or B plus O A minus Jadi sebenarnya tak susah Yang penting penguasaan Soalan mudah tu Kita ambil 50% Okay Kita ambil full lah Okay OS Kita cuba tengok gerakan OS Okay OS Okay dia banyak gerakan Dan kita cuba tengok lah Kalau cikgu Cikgu suka cerita tentang jalan lah Disabankan banyak jalan gravel Jadi kalau kita nak pergi ke suatu tempat Kalau ada banyak jalan Okay cikgu doa kan Kita pilih jalan yang asfal lah kan Kalau jalan gravel bawa kancil Habislah tayar kan Kena tukarlah setiap tahun 4 kali Okay Jadi Kalau kita ambil gerakannya O Q Q R RS Boleh Tak ada masalah Tetapi QR Dan RS Masih lagi jalan tidak ada asfal Gravel lagi Sebab tidak ada faktor di sini Jadi Susah Sengsara kamu nak ikut jalan itu Cari jalan yang memang Dah ada asfal dengan cantik Sebab sekarang Sabah ni dah bertambah maju Tak ada sekarang Kalau ditungkuk Masa saya masuk dulu Masih ada beberapa tempat Yang nak masuk ke sekolah tu Jalan gravel Tapi saya rasa sekarang Macam tak ada sudah Sekolah yang ada pun sikit sangat Kebanyakan semua dah ada asfal Sampai sekolah Okay Jadi kalau OS Kita boleh ambil OP Tambah PS Sebab ini Dan ini dah ada vektornya Jadi kita boleh Buat pemecahan di sini OP Tambah PS Okay Jadi kita masukkan OP arah Ngam Jadi Masukkan sahaja 6X Tambah PS Arah pun ikut Jadi masukkan sahaja 2Y Settle lah Untuk OS kita Okay Tak mustahil Kalau pelajar yang tak Tak memahami konsep dengan baik Dia tak akan boleh buat Okay Kabur sikit tu Nanti kejap Tengok Sekejap Saya nak Itu Charge Battery sekejap Boleh turunkan sekejap Saya Cikgu Faisal Kita kasih laluan Kita punya pencerama Kasih cas Bagus juga Kasih cas Dia punya handphone Nanti Ujung-ujung Kalau tidak di cas Tidak ada pencerama kita Kan Betul Betul Ya begitu Kita bagi peluang dulu Bukan juga jauh Dia bergerak Mungkin dia pergi Bilik saja Ambil itu Charge dia Satu minit lah barangkali Jangan salah cas Cikgu Okay Sambil-sambil itu Boleh lah Pergi minum-minum dulu Ambil Pergi toilet kah Pergi mana-mana kah Betul Kita ada Cikgu Faisal Ya Rasanya okay Sudah tu Cikgu Saiful Okay Kita naikkan Cikgu Saiful Ya Okay Cikgu Saiful Okay Sudah Selinganlah iklan-iklan Banyak penaja kita kan Kena tanya iklan lebih sikit Okay Jadi sekarang Okay settle lah Okay Untuk A1 Okay OS 6X Tambah 2Y Okay Kita pergi kepada A2 Okay Untuk A2 Okay Di sini Kita nak cari QP Okay Okay Jadi arahnya Q Kepada P Okay Jadi QP Okay Jadi laluan yang kita boleh ambil QO Tambah OP Nak makan angin boleh QO Tambah OS Tambah SP Mungkin lah kan Dah habis PKP ni nak Banyak keluar jalan-jalan kan Nak jauh sikit Kita ambil QO Tambah OS Tambah SP Boleh tak ada masalah Tetapi OS di sini Kita boleh terus masukkan ini Tak ada masalah Kita akan dapat jawapan yang sama juga Tapi better Kita ambil terus QO Tambah OP Itu yang Paling mudah lah Okay Jadi QO Tambah OP Okay Jadi masukkan sahaja Okay QO Arahnya bertentangan Jadi negatif 8Y Okay Tambah dengan OP Arah yang sama 6X Ingat eh Ini bukan vektor Dalam satas chartes Jangan buat dalam bentuk XY Hati-hati eh Okay Jadi kita susun lah Supaya cantik sikit 6X Tolak 8Y Okay Jadi itu adalah Okay Jawapan untuk A2 Okay Yang penting sekarang ni Adalah Okay Kamu tahu Macam mana kamu nak buat gerakan eh Okay Supaya Okay Kamu dapat Okay Jalan yang terpendek Dan jawapan yang tepat Okay Kita terus kepada B Okay Di situ dia bagi OR sama dengan MOS Okay Dan QR sama dengan NOP Dia seru cari OR Dalam Sebutan MX yang pertama Dan sebutan NXY yang kedua Okay First Okay Kita kena cari OR dalam dua Bentuk eh Satu bentuk Sebutan MXY Dan satu lagi NXY Okay Okay Jadi OR Yang pertama Okay Dalam sebutan MX dan Y Kita boleh terus ambil yang ini Sebab ini OR M sudah Okay Jadi kita boleh terus Ambil lah Jadi B1 OR Okay Okay Bersamaan dengan MOS OS Okay Jadi M OS kita Kita gantikan saja OS yang kita dah dapat Iaitu 6X Tambah 2Y Sangat penting eh Kita pastikan OS kita ni tepat Okay Supaya Okay Di sini tidak akan mengganggu Jawapan akhir kita Okay Jadi kita boleh Okay Darat masuk Untuk kita buka Okay Kurungan ni lah Jadi 6MX Tambah 2MY Pastikan susunan Ingat eh Okay Bila suatu sebutan Yang ada nilai Pemala dan vektor Pastikan tersusun begini Kalau M6X Bukan tak boleh Boleh juga Ibarat macam pakai Seluar di atas Baju di bawah lah Tertutup juga Tapi macam jelek lah kan Atau orang tengok Macam orang gila kan Jadi pastikan eh Ikut susunan dengan bagus Okay Nilai Pemala dan vektor Okay Settle untuk OR Yang pertama kita Dalam sebutan M, X dan Y Okay Seterusnya kita nak Dalam sebutan N, X dan Y Mesti kita akan guna QR Sebab QR yang ada N So Untuk OR Yang kedua Mesti Melalui QR Kalau orang sabah kata Melimpasi Mesti kena limpas QR Kerana N ini Hanya berada pada QR Jadi QR di sini Jadi N ini berada pada QR Ibarat macam Kalau kita pakai Kereta Okay Kita isi minyak Petronas Kita mesti kena ikut jalan Yang ada stasi minyak Petronas Kalau tidak nanti tak boleh Okay Isi Minyak Petronas Jadi N berada pada QR Okay Jadi OR kita ada dua laluan OPPR Kalau OPPR Kita tak akan jumpa N Jadi kita mesti ambil OQQR Supaya kita boleh jumpa N Okay Jadi OQ Tambah QR Okay Kita boleh jumpa N Jadi OQ kita adalah 8Y Gantikan sahaja Dan QR kita adalah NQP NQP Jadi QP ni kita dah dapat Di sini Tinggal kita buat penggantian sahaja Di sinilah kecekapan Konsep Okay Algebra Pengembangan Pemfakturan Kalau tidak nanti pelajar akan Okay dapat jawapan Mungkin lambat Ataupun kurang tepat Okay Jadi kita buat gantian eh 8Y Tambah N QP kita adalah 6X Tolak 8Y Okay Kita darab masuk 8Y Tambah 6NX Tolak 8NY Okay Kalau tengok di sini Kita ada tiga sebutan 1, 2, 3 Tetapi sebutan pertama Dan ketiga ni Y Jadi kita boleh fakturkan dia Kalau kita buat pemfakturan Biasanya Yang sama tu kita letak di depan Tapi sebab faktor ni Kita letakkan dia di belakang eh Jadi 6X ni depan lah Okay Kemudian tambah Okay Kita letakkan Y tu di belakang begitu Okay Jadi 8 Di sini Tolak 8N Sebaik-baiknya begini Kita bagi jawapan akhir Supaya kita akan nampak Vektor X Dan juga Vektor Y Itu yang sangat penting eh Jadi di sini Penggunaan konsep Pengembangan dan Pemfakturan Sangat penting Itu kenapa Kalau cikgu mengajar Tingkatan 3 Cikgu memang bagi Penekanan kepada konsep algebra Pengembangan Pemfakturan Ingat Dua benda tu sangat penting Bukan dalam vektor sahaja Dalam mana-mana topik pun Kadang-kadang pelajar Bukan dia tak faham vektor Tapi dia tak boleh buat pengembangan Dia tak boleh buat Pemfakturan Itulah Untuk pelajar-pelajar yang kumpulan Sederhana dan lemah Pastikan eh Ok settle untuk B1 dan juga B2 Ok kita terus pergi kepada C Ok cari nilai M Dan juga nilai N Ok sekarang kita dah dapatkan Dua vektor tadi Ok pertama 6MX Tambah 2 MY Dan kedua 6NX Tambah 8 Tolak 8 NY Kedua-dua itu Vektor yang sama Kerana ini Vektor OR Dan ini juga Vektor OR Jadi kita boleh Bentukkan persamaan 6MX Tambah 2 MY Bersamaan dengan 6NX Tambah 8 Tolak 8 NY Nampak? Sebab ini adalah OR Dan ini juga Adalah OR Jadi kita boleh buat persamaan Dan kita guna Kaedah beza Banding 6M Ini adalah untuk X Ini pun sama Pemalak untuk X Dia samalah Jadi 6M Sama dengan 6N Ini persamaan satu Yang boleh kita keluarkan Yang kedua 2M Sama dengan 8 Tolak 8N Jadi 2M Sama dengan 8 Tolak 8N Ini persamaan yang kedua Gunalah sebaik-baik mungkin Kaedah untuk selesaikan Menggunakan konsep Persamaan linier serentak Nak guna kaedah penghapusan pun boleh Guna kaedah penggantian pun boleh Ok untuk format pemeriksaan baru ni Ok cikgu tak galakkan Kalau boleh jangan lagi Direct terus dapatkan jawapan Gunakan klater Reject boleh Tak ada masalah Ok tapi Kena tunjuk jalan kerja Tidaklah selengkapnya Ok seadanya Ok untuk dapat markah pada jalan Kerja proses Penyelesaian Persamaan linier serentak tu Ok itu yang pelajar-pelajar perlu faham Ok jadi sekarang ni kita boleh Jadikan M sebagai subjek Kita pindahkan 6 Ok jadi bahagi Potong Kita dapat di sini M Sama dengan M Ini persamaan 3 Kita gantikan Di tempat M ini Adalah M Ok kita dah boleh dapat Nilai bagi M lah Pindahkan sahaja ke kiri Jadi 2N Tambah 8N Sama dengan 8 10N Sama dengan 8 Jadi N sama dengan 8 per 10 Kita kecilkan dapat 4 per 5 Kerana M ini sama dengan N Bermaksud M juga adalah 4 per 5 Ok clear lah untuk nilai M Dan juga nilai N Ha ini adalah salah satu format soalan Yang perlu pelajar-pelajar faham dengan baik Ok jadi kena tahulah Ok yang penting yang A Itu sama sahaja biasanya Biasanya perubahan dia ada Pada B Ataupun pada C Ha itu yang Perlu pelajar Ok faham dengan baik Ok Cikgu rasa cikgu teruskan dulu Soalan yang ke 10 Ok nanti kita cuba tengok lah Ok apa yang boleh kita Bincangkan mana-mana ke Tidak jelasan pelajar-pelajar Ok kita cuba tengok contoh yang ke 10 Ok Yang A tu Lebih kurang sahaja Ha cuma B di situ Ok cikgu keluarkan soalan yang melibatkan keselarian Ha jadi pelajar mesti kena faham lah Beberapa pattern soalan yang melibatkan vektor eh First Kita Dapatkan dulu Ok letakkan dulu maklumat yang dia bagi tu pada gambar rajah Yang pertama dia bagi di sini AB sama dengan 2X Ok jadi arahnya A kepada B Sama dengan 2X Ok seterusnya AD sama dengan Y Ok arahnya A kepada D Sama dengan Y Ok Dan dia bagi nisbah di sini BC nisbah Sama dengan 3AD Ok begini eh Untuk pelajar-pelajar Yang tidak berapa jelas Kita boleh buat begini Ok 3 BC sama dengan 3AD AD kita kasih pindah Jadi bahagi Ini per 1 lah Jadi AB sama dengan 1 Ok Jadi sini eh AB sama dengan 1 bahagian Ok dan Sorry AD Sorry AD ya AD ya Ok AD sama dengan 1 bahagian eh AD sama dengan 1 bahagian Ok dan BC Sama dengan 3 bahagian Jadi kalau 1 bahagian bersama dengan Y Bermasuk kalau 3 bahagian Dia adalah 3Y Arahnya mesti arah yang sama dengan AD juga Jadi kita terus letakkan Ok nilai pada gambar rajah Ok untuk mudah kita nak Ok bagi jawapan nanti Ok Jadi ingat eh Kita boleh buat begini Jadi kalau kita tahu sudah wakilan Satu itu apa Jadi kita boleh lengkapkan yang lain Ok sekarang ni Ok kita dah lengkapkan semua maklumat Tinggal kita cari Yang pertama A1 AC ya Ok kita nak cari AC Ok AC Cuba tengok laluan AC Ok AC Haa ok Yang ada yang dah diaspal AB Tambah BC Itu yang dah diaspal Jadi kita guna laluan itulah Jadi AB Tambah BC Ok Haa jadi kita selesaikan Ingat eh jangan sekali-kali guna Keedah vektor laju haa Ok jadi AB BC di sini adalah 2X Ok Dan BC kita dah dapat tadi adalah 3Y Ok settle Pada awalnya BC tidak diberi Tetapi menggunakan konsep nisbah ni Kita dah dapat BC Jadi kita tinggal masukkan sejak lah Haa ok itu yang paling penting Untuk kita lengkapkan dulu Maklumat yang dibagi pada gambar rajah Untuk proses kita tu lebih mudah Ok seterusnya BD Ok cuba tengok eh BD Ok BD Ini ya Ok laluan kita boleh ambil BA Tambah AD Jadi BA Tambah AD Ok jadi masukkan sahaja vektor BA Arah bertentangan Jadi positif Dia akan jadi negatif Ok AD Arah yang sama Ok Jadi settle lah untuk A1 dan juga A2 Sekurang-kurangnya Haa sebab Ok penggubah soalan ni tak juga kejam Ok dia tahu juga ada pelajar yang sederhana Yang lemah Dia takkan bagi yang complicated semuanya Sebahagian tu ada yang mudah Yang semua pelajar boleh buat dengan baik Sekurang-kurangnya Tak dapat 10 Dapat 5 pun jadilah Daripada tak dapat langsung Haa itu yang paling penting eh Ok kita cuba tengok Bentuk Ok soalan B ni Ok Yang penting di sini keselarian Ok Dia bagi tahu Jika AQ Bersamaan dengan 4 per 3X Tolak Y Buktikan Haa ni eh Buktikan Bila buktikan Dia memang sah Sudah adalah Selari Kita hanya perlu tunjukkan sahaja bahawa Dia tu selari Haa Jangan berapa dia tidak selari Haa tidak Kalau tentukan Ya mungkin selari Atau mungkin tidak Buktikan Tentukan Memang confirm Eh sorry Buktikan Dan juga Tunjukkan Haa itu Adalah memang selari Sudah Kalau tentukan Belum tentu lagi Haa ok pastikan eh Kalau buktikan dia memang selari Jadi macam mana kita nak pastikan Ok dia tu selari atau tidak Pertama kita lengkapkan dulu Ok AC Memang kita ada sudah Tak perlu kita cari Cuma kita perlu cari QB Ok jadi kita cari dulu QB Ok Vektor QB Cuba tengok QB Ok di situ QB Ini eh Ok cikgu sambung Ok Kalau QB QA Tambah AQ Itu laluan yang boleh kita buat QA ni Haa sorry BA Ada sudah AQ Ok Haa tengok QB Sorry QB QA Tambah AB QA ni Memang tidak diberi di sini Tapi dia ada ni AQ QA dia Sungsang Negatif eh Haa AB memang ada sudah eh Kita pecahkan dulu QA Tambah dengan AB Ok Jadi sekarang ni Ok QA Kita Negatifkan AQ Jadi Negatif Empat Per Tiga X Ini Negatif Dia jadi Positif Y Tambah AB Memang ada sudah Dua X Ok X dengan X Kita boleh Selesaikan Ok Jadi Negatif Empat Per Tiga Tambah Dua Ok kita dapat di sini Dua Per Tiga X Ok Tambah Y Haa Ok Ok Sekarang kita dapat Sudah Ok QB Jadi sekarang ni Ok ingat balik Keselarian AC Selari Dengan QB Bermaksud AC Sama dengan Lambda QB Boleh guna Boleh guna Boleh guna Apa-apa sahaja Kalau takut dengan virus Lambda Boleh guna virus Lain Tak ada masalah Ok Jadi sekarang ni Kita masukkan dulu AC Ok jadi AC yang ini Ok Jadi 2X 2X Tambah 3Y Sama dengan Lambda QB 2 Per 3X Tambah Y Kita selesaikan 2 Per 3 Lambda X Tambah dengan Lambda Y Haa Jadi sekarang ni Ok 2X Tambah 3Y Kita kena tunjukkan Bahawa Lambda Yang kita dapat Untuk yang pertama Dan yang kedua ni Mesti sama Ok Jadi ini Dan ini Ok Kita keluarkan eh Jadi 2 per 3 Lambda Sama dengan 2 Kita letak 1 di sini eh Jadi Lambda 1 Sama dengan 2 bahagi 2 per 3 Ok Jadi kita selesaikan 2 bahagi 2 per 3 Kita dapat di situ Adalah 3 Ok Seterusnya Kita ambil pula Yang kedua Ini Ok Haa Kita ambil Jadi kita dapat Di sini Ok Terus eh Lambda 2 Sama dengan 3 Nampak Lambda 1 3 Lambda 2 3 Jadi dia memang Selari Haa Jadi untuk Jawapan Ok Kita boleh Ambil Dari sini lah Lambda ni Adalah 3 Jadi kita boleh Ambil AC Sama dengan 3 QB Jadi inilah Yang perlu Kita Tunjukkan Jadi Pelajar-pelajar Kena tunjukkan Macam mana Lambda 1 Dan Lambda 2 Diperolehi Dan mesti Make sure Sama Kalau tak Sama Bukan Dia tidak Selari Kalau tak Sama Pelajar-pelajar Dah Mungkin Salah Dapatkan Vector AC Ataupun Vector QB Sebab Dia kata Buktikan Kalau Buktikan Dia memang Selari Kita Kena Make sure Lambda 1 dan Lambda 2 Itu Mesti Sama Kalau tak Sama Kita Check Balik Pada Vector Kita Mungkin Kesilapan Kita Tambah Tolak Jadi Itu Yang Pelajar-pelajar Perlu Faham Dengan Baik Jadi Ingat Jangan Guna Konsep Nisbah Kalau Kita Nisbahkan Dia Untuk Kita Recheck Okey Boleh Takde Masalah Contoh Kita Dapat Sudah Vector AC Kita Dapat Sudah Dengan Yang Ini Kita Dapat Jawapan Yang Sama Maka Sudah Dia Selari Jadi Kita Kena Tunjukkan Juga Cara Ini Untuk Okey Kita Dapat Markah Pada Jalan Kerja Konsep Jangan Tersasar Itu Yang Sangat Penting Mempermudahkan Teknik Boleh Okey Teknik Pelbagai Tapi Jangan Sampai Teknik Itu Okey Membuatkan Konsep Kita Itu Tidak Tepat Itu Yang Sangat Penting Okey Jadi Cikgu Harap Semua Pelajar Boleh Faham Dengan Baik 3 51 Okey Cikgu Dua Atau Cikgu Rahman Kita Ada Masa Lagi Boleh Satu Soalan Lagi Ataupun Macam Mana Ada Satu Soalan Di Sini Itu Pencerahan Rumus Bagi Topik Vector Ini Tidak Diberikan Dalam Format KSSM Okey Jadi Maksudnya Kalau Dia Tidak Bagi Dalam KSSM Jadi Kita Kena Hafal Okey Untuk Rumus Okey Sebab Sekarang Ni Kita Pun Tidak Didedahkan Secara Jelas Lagi Sebenarnya Sebab Ini Okey Kira Rumus Yang Memang Dia Bagi Okey Dalam Format SPM Yang Sebelum Inilah Okey Jadi Sebab Kita Tahun Pertama Okey Jadi Bila Tahun Pertama Kita Memang Ragu Lagi Kita Kalau Kita Yang Mengubah Soalan Selagi Kita Bukan Pengubah Soalan Kita Pun Tidak Dijelarkan Secara Detail Okey Apa-apa pun Kita Prepare Okey Kalau Okey Dia Bagi Bermaksud Rezeki Kita Okey Kalau Dia Tak Bagi Kita Kena Hafal Kita Kena Faham Dengan Baik Okey Sebab Kalau Nak Hafal Semua Rumus Jadi Maksudnya Kita Bersekolah Untuk Menghafal Jadi Jadi Maksudnya Penguasaan Jadi Sebenarnya Menghafal Memang susah Untuk Kita Nak Ingat Okey Tetapi Kita Boleh Ingat Dengan Syarat Kita Buat Latihan Itu Banyak Bila Kita Buat Latihan Banyak Otomatik Kita Boleh Ingat Rumus Itu Dengan Baik Macam Kita Kata Cikgu Kenapa Kita Nampak Semua Cikgu Boleh Ingat Rumus Itu Bukan Kenapa Bukan Dihafal Pun Tapi Setiap Hari Kita Mengajar Pelajar Jadi Otomatik Kita Buat Dan Lama Kita Akan Ingat Macam Mana Umat Islam Boleh Baca Al-Fatihah Dengan Mudah Walaupun Dia Tak Boleh Mengaji Sebab Dia Membaca Al-Fatihah Setiap Kali Solat Jadi Dia Boleh Ingat Sebenarnya Menghafal Itu Memang Susah Tapi Kalau Kita Buat Latihan Itu Berulang Kali Sampaikan Itu Bukan Menjadi Benda Yang Perlu Kita Hafal Sudah Kita Boleh Ingat Secara Otomatik Dia Tak Ingat Sebab Apa Buat Latihan Sebulan Sekali Memang Tak Ingat Menghafal Pun Memang Tak Ingat Kan Cikgu Dua Kalau Cikgu Dua Mungkin Ada Keinginan Nak Kawin Dua Contoh Kalau Lepas Bulan Memang Tak Boleh Nampak Tak Boleh Ingat Sudah Rupanya Betul Okey Kita Buat Benda Itu Berulang Ulang Kali Insya Allah Kita Boleh Ingat Baik Okey Cikgu Nak Tanya Bila Perlu Bandingkan Dan Bila Perlu Buat Persamaan Serentak Okey Bandingkan Apabila Persamaan Itu Boleh Disamakan Persamaan Serentak Dia Persamaan Yang Tidak Sama Okey Dia Cuma Ada Dua Persamaan Okey Cikgu Bagi Satu Contoh Okey Sekarang Bila Kita Tengok Di Sini Okey Contoh Cikgu Bagi Okey 4A Tambah Dengan 5B Sama Dengan HA Tambah Dengan KB Okey Begini Ini Persamaan Jadi Kita Boleh Banding Jadi 4 Bersamaan Dengan H 5 Bersamaan Dengan K Sebab Persamaan Mesti Ini Sama Dengan Ini Tapi Kalau Dibagi 4A Tambah 5B Sama Dengan 3 Persamaan 1 Okey 5A Tolak 3B Sama Dengan 7 Persamaan 2 Ini bukan Persamaan Sebab Ini Persamaan 1 Ini Persamaan 2 Jadi Kalau Begini Kita Akan Guna EQN Iaitu Persamaan Linear Serentak Jadi Pastikan Apabila Dua Ungkapan Itu Sama Kita Boleh Banding Kalau Dua Persamaan Linear Begini Kita Buat Persamaan Linear Serentak Okey Cikgu harap Okey Penjelasan Itu Okey Jelas Okey Bila masa Kita nak Guna Banding Dan Bila masa Kita nak Guna Persamaan Serentak Okey Bila Banding Selepas Kita Banding Mungkin Daripada Bandingan Itu Kita Kena Selesaikan Menggunakan Persamaan Linear Serentak Kalau Perbandingan Kita Melibatkan Dua Persamaan Linear Okey Jadi Kalau Begini Kita Terus Dapat H sama Dengan 4 Dan K Sama Dengan 5 Tapi Bila kita Keluarkan Persamaan Itu Ada Dua Pemboleh Ubah Lagi Disitu Disitulah Kita Akan Okey Dapat Dua Persamaan Linear Serentak Untuk Kita Itu Untuk Kita Selesaikan Okey Contoh Cikgu bagi Disini Sekejap Cikgu Ambil Ketak Sposong Dulu Okey Cuba Tengok Disini Katakan Okey Cikgu bagi Disini Okey 4 A Tambah 3 X Okey Tambah Okey 2 A Tolak 2 Y Contoh 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 Okey Disini 2 B Tolak 2 X Okey Tambah 3 B Tambah 4 Y Disini Persamaan Jadi kita boleh samakan Jadi ini Adalah Okey Untuk X Dan ini Adalah Untuk X Jadi kita keluarkan 4 A Tambah 3 Sama Dengan 2 B Tolak 2 Kita dapat Persamaan 1 Sebab Ada A Ada B Lepas Itu Ini Kita Bandingkan Kita boleh Keluarkan 2 A Tolak 2 Sama Dengan 3 B Tambah 4 Kita dapat Persamaan 2 Kemudian Yang ini Kita gunakan Pula Persamaan Linear Serentak Kita guna 2 Kalau Kes Beginilah Jadi Harap Boleh faham Dengan Baik Kita boleh Banding Dengan Syarat Mesti Equal Okey Kalau Kita Keluarkan 2 Persamaan Begini Kita Selesaikan Menggunakan Konsep Persamaan Linear Serentak InsyaAllah Okey Jadi Cikgu Harap Satu Lagi Kita boleh Sentuh Kejap Kita ambil Satu Lagi Soalan Contoh 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 Sebelas Okey A Cikgu rasa Tidak ada Masalah Okey Sama Saja Macam Biasa Okey B Dengan C Okey Itu yang Kena faham Bagus Bagus Okey Kita cuba Tengok Apa yang Dia bagi Okey 3 OR Sama Dengan OP Okey 3 OR Okey Sama Dengan OP Okey Jadi Cikgu potong Pindahkan Dia jadi OR Jadi ini Persatu Jadi OR Sama Dengan Satu Bahagian Dan OP Sama Dengan Tiga Jadi Kalau ini Satu Maka ini Dua Bahagian Okey Ingat tu Okey Seterusnya Okey Dia bagi lagi Di sini Adalah Yang kedua 4 OS 4 OS Sama Dengan OQ Okey Cikgu potong Pindahkan Jadi Bahagi Ini Persatu Jadi OS Sama Dengan Satu Bahagian Okey Dan OQ OQ Sama Dengan 4 Jadi Di sini 3 Bahagian Okey M Ialah Titik Tengah Kalau M Titik Tengah Bermaksud Ini Sama Jadi Kalau Ini Dua Ini Dua Maka Ini Satu Ini Kita Bahagi Dua Ini Satu Ini Satu Jadi 4 Bahagian 1 2 3 4 U Jadi Ini Arah Ingat OR Adalah U Jadi Di sini Dua U Itu Pentingnya Sebenarnya Kita dah Dapatkan Dia punya Nilai Nisbah Jadi Kalau Satu Bersamaan Dengan U Maka Dua Dua U Okey Seterusnya OS Adalah V Jadi Arahnya O Kepada S Jadi Ini V Maka Ini V Ini V Dan Ini Pun V Jadi Kalau S Q 3 V M Q 2 V Jadi Kita boleh dapat Sudah semua Maklumat Yang Dia bagi Okey Dan Satu Lagi MT Nisbah TP MT Nisbah TP Sama Dengan Satu Nisbah Empat Okey Jadi MT Satu Okey Dan TP Empat Jadi Untuk MP Dia ada Lima Bahagian Satu Dengan Empat Bila kita Campur Dia lima Bahagian Jadi Semua Itu Kita Dah letakkan Pada Gambar Rajah Tinggal Kita Nak Proseskan Saja A Okey Kepat Kita ada Lagi Mungkin 5 minit Saya rasa Kita boleh Cuba Habiskan Okey A1 Okey A1 MT Okey MT Jadi MT Cuba tengok Di sini MT Okey Kita boleh Ambil MT Arah M ke T Itu Okey MT Satu Bahagian Daripada Lima Bahagian MP Jadi MP Ni Lima Bahagian Satu Campur Empat Tetapi MT Ni Satu Bahagian Daripadanya Jadi Kita boleh Buat MT Satu Per Lima MP Pelajar Jangan Keliru Sebab Ramai Pelajar Dia Keliru Dia akan Buat Satu Per Empat Okey Satu Per Empat Ya Tapi TP Kenapa Kita nak MP Sebab Kita boleh Cari Vektor MP Iaitu MO Tambah OP Kalau TP Kita tidak Ada Vektor TP Jadi Kita tak Boleh cari Juga MP MT Ingat Tu Jadi Kita guna Yang Ini Jadi Satu Per Lima MP Tu kita Pecahkan MO Tambah OP Okey Jadi kita akan Masukkan sahaja nilai Vektor dia Satu Per Lima MO MO Arah Bertentangan V dengan V2 Jadi Negatif 2V Okey OP Satu Campur Dua Tiga Arah Yang Sama Jadi Tambah 3U Okey Jadi kita akan Dapat Negatif 2 Per 5V Tambah Dengan 3 Per 5U Jadi Kalau nak Cantik Sikit Letakkan U Di depan 3 Per 5U Tolak 2 Per 5V Settle Untuk MT Kita Okey Jadi harap Semua pelajar Boleh faham Dengan baik Dan jelas Okey Ingat Arah tu Sangat penting Arah Bertentangan Negatif Magnitude Tetap sama Cuma Arah sahaja Yang akan Berubah Jadi Positif Ke Negatif Okey Kita pergi Kepada Arti Okey Yang kedua Adalah Arti Okey Cuba tengok Laluan Arti Okey Nanti Pada Kering Negatif Okey Arti Cuba tengok Di sini Okey Kalau cikguh Ambil Pembaris Di sini Arti Ini ya Okey Jadi Kita boleh ambil RP Tambah PT Tapi PT Kita kena cari Lagi Baik kita ambil RO Ada sudah OM Pun ada sudah MT Baru Kita dapat Jadi kita ambil Yang memang Dah ada Itu lagi mudah Okey Jadi Arti Kita Adalah RO Tambah OM Dan Tambah MT Okey Jadi RO Arah Bertentangan Negatif U Hati-hati Okey OM Arah Yang sama V dengan V Dua Jadi Dua V MT Masukkan Yang ini Okey Tambah 3 per 5 U Tolak 2 per 5 V Okey U dengan U kita boleh Selesai Okey Negatif 1 Tambah 3 per 5 Okey Kita dapat Negatif 2 per 5 U 2 Tolak 2 per 5 V dengan V 2 Tolak 2 per 5 Okey Kita dapat Shift ABC Kita tukar kepada pecahan Tambah 8 per 5 V Okey Settle Untuk RT kita Okey lah Jadi Settle sudah Untuk MT Dan juga RT Jadi untuk Nisbah Nisbah ni Kita akan guna Konsep Keselarian lah RT TQ RT kita dah ada Cuma kita perlu Cari lagi TQ Okey Jadi cikgu buat Di sini Untuk pencarian TQ Okey Okey Di sini Cikgu cari Okey TQ Okey Kita cari TQ Okey Ini TQ TQ Kita boleh Ambil TM Tambah MQ TM Kita songsangkan Sahaja Okey Jadi TM Tambah MQ TQ TM Sonsangkan Jadi Negatif 3 Per 5 U Tambah 2 Per 5 V Positif Jadi Negatif Negatif Jadi Positif Tambah MQ MQ Arah yang sama VV 2V Okey Jadi kita dapat Negatif 3 Per 5 U Okey 2 Per 5 Tambah 2 Okey Kita dapat Di sini Tambah 12 12 12 Per 5 V Okey Settle Untuk TQ Kita Barulah Kita boleh Tunjuk Keselarian Untuk Nisbah Okey Jadi sekarang Ni cuba tengok Macam mana Kita nak Tunjukkan Keselarian Okey Cuba Di sini Okey Cuba Tengok Dia suruh Nyatakan Di sini Nampak Tu Okey Arti Nisbah TQ Okey Jadi kita buat Dulu Arti Kalau nisbah Dia selari TQ Okey Jadi Arti Sama dengan Lambda TQ Cikgu dah terbiasa Dengan Lambda Okey Jadi kalau Tak suka guna Lambda Gunalah apa-apa Saja Okey Jadi sekarang Ni Arti Kita masukkan Negatif 2 Per 5 U Tambah 8 Per 5 V Okey Sama dengan Lambda Okey TQ kita Negatif 3 Per 5 U Tambah 12 Per 5 V Ambil Satu cukup Untuk kita nak dapatkan nisbah dia Sahaja Ambil ini Dengan ini Jadi Negatif 2 Per 5 Sama dengan Negatif 3 Per 5 Lambda Okey Jadi kita akan dapat Lambda di sini Sama dengan Negatif 2 Per 5 Bahagi Negatif 3 Per 5 Okey Jadi kita akan dapatlah Lambda Sama dengan Okey Negatif 2 Per 5 Bahagi Negatif 3 Per 5 Okey Kita akan dapat di situ Negatif 2 Per 5 Bahagi Negatif 3 Per 5 Kita akan dapat 2 Per 3 Okey Settle lah di situ Maka kita boleh dapat Sudah di sini Okey Dia punya nisbah adalah RT sama dengan 2 Per 3 TQ Okey Potong Pindah jadi Bahagi Jadi RT Nisbah TQ Sama dengan 2 Nisbah 3 Okey Clear lah Untuk nisbah kita Jadi sekarang ni Okey Cikgu nak Semua pelajar Yang sebelum ini Mungkin menggunakan Konsep per Untuk dapatkan nisbah Elakkan Jangan lagi KSSM Cikgu risau Dia tak bagi markah Okey Kalau boleh kita prepare Yang the best lah Kalau boleh kita buat Yang terbaik Sampai pemeriksa Tak boleh cari kesilapan Dan kelemahan kita Jadi Practice untuk Guna Pencarian lambda Tengah betul Sama je Okey Yang penting kita Guna konsep compare tu Dia mesti kena pastikan Kita tunjuk ini Dia mesti kena pastikan Kita tunjuk ini Bila dah tunjuk ini Terus pergi kepada Jawapan pun tak apa Ini tak perlu pun tak apa Ini cikgu tunjuk je Untuk dapatkan jawapan Daripada sini Terus pergi begini pun Boleh tak ada masalah Yang penting kita Mesti tunjukkan Okey Persamaan dikeluarkan Yang melibatkan Lambda ni Okey sebab di sini Dia tak suruh buktikan Keselarian Jadi kita guna satu pun cukup Sebab kita nak nisbah dia sahaja Kalau dia suruh buktikan Keselarian Baru kita guna Lambda satu dan Lambda dua Sebab kita kena make sure Lambda satu dan Lambda dua mesti sama Kalau tak sama Bermaksud kita tahu sudah Vektor itu selari Tapi kalau tak sama Kita yang salah lah Jadi kita boleh Recheck balik Okey jadi pastikan Berhati-hati Okey dan yang terakhir Di situ Last Okey Diberi luas segi 3 PQM Ialah 25 Nampak tu ha PQM Ini ha Yang besar ni PQM Okey Dan hitungkan Luas segi 3 PQT Okey sekarang ni Cikgu nak keluarkan dulu Supaya kamu jelas Di sini ha Tengok Okey cikgu nak Faham Kita memang boleh Dapat jawapan Macam nisbah Begitu sekejap kan Tapi cikgu nak Kamu semua Mesti faham Dengan baik Okey sekarang ni Tengok di sini M Dan di sini T Okey Jadi pemecahan dia Lagi 4 Okey ini T ya Jadi 4 1 2 3 Okey jadi 1 2 3 4 5 Okey sekarang Cuba tengok Ini adalah Q Okey Sekarang di sini PQM Kalau PQM Yang besar PQT yang gini Okey ini PQT Okey Nampak tu Okey Jadi sekarang ni Tengok ya Luas segi 3 PQM Okey Sama dengan Okey Luas segi 3 PQT Okey PQT ya Okey jadi 1 per 2 Darab Tapak dia yang ini Iaitu PT Darab Tinggi dia yang ini ya Ini tinggi dia Kan ini tinggi dia Sebenarnya kan Kita akan Dia bukan ini tinggi dia Dia mesti daripada sini Ke hujung ni Ini tinggi dia sebenarnya Jadi tinggi dia Alah MQ Okey Jadi per Untuk PQM 1 per 2 Darab PM PM Darab dengan MQ juga Maksudnya Tinggi untuk PQT Dan tinggi untuk PQM sama Nampak begitu Ini kan tinggi dia Dia mesti daripada Sini ke sini kan Jadi kita ambil yang belakang lah Ini tinggi dia Ini tinggi untuk Kedua 2 Segitiga tu Sebab kalau yang ini Dia condong sudah Okey jadi pastikan eh Tapi tapak dia berbeza PT untuk yang PQT Dan PM Untuk yang PQM Okey Dia nampak di situ kan Okey Jadi Sekarang ni Bila tengok di sini Okey ini kita boleh potong Ini pun kita boleh potong Jadi Luas Segitiga PQT Sama dengan Luas segitiga PQM Dia bagi sudah di sini 25 Sama dengan PT 4 PM 5 Jadi ini Kasih pindah Darab 25 Maka kita dapatlah 20 cm Kuasa 2 Okey Ini konsep Yang perlu kamu faham Tapi sebenarnya Kalau kira Bila kita pecahkan Dia sama je Ini kan 1 Nampak tu 2 3 kan 1 2 3 4 5 Jadi maksudnya Kalau PQT ni 5 bahagian Bermaksud 1 bahagian Itu adalah 5 lah Jadi kalau PQT Ada 4 bahagian Jadi 4 darab 5 20 Boleh lah Tapi ini adalah untuk Pemahaman konsep Supaya kamu tidak tersasar Dari landasan Itu yang sangat penting lah Okey Jadi Alhamdulillah lah Okey 4 15 Okey Jadi cikgu harap Okey Semua boleh faham dengan baik Okey Diharap Okey 11 contoh yang cikgu bagi ni Okey Boleh kamu faham dengan baik Okey Supaya kamu boleh kuasai Okey Soalan untuk Bug Vector ni dengan mudah Ingat eh Okey Ingat apa-apa sahaja Cikgu selalu share dengan kamu Buat latihan tu Berkali-kali Satu Okey Soalan bukan rutin Akan jadi rutin Jika kamu sentiasa Cari soalan-soalan baru Kalau nampak soalan itu susah Dan kamu tak tercapai akal Nak fikir Jangan buat lagi Sebab bila kita paksa juga Untuk buat Nanti kita akan stress Bila kita stress Nanti kita tak akan dapat buat Nanti benda yang mudah pun kita buat Kerana give up Jadi buat dulu yang mudah Lepas tu yang sederhana Baru yang sukar Ingat Nisbahnya 5 3 2 5 ni yang perlu Kejar dulu Jangan lagi kejar yang 3 Kalau yang 5 ni tak kuasai Sebaik-baiknya 5 ni mesti kena kuasai dulu Supaya kita dah ada 50% Lepas tu barulah kita cuba kejar Yang 30% ni Kalau boleh dapat 20% pun Rezeki sudah untuk kamu dapat Sekurang-kurangnya A- Kalau tak dapat 20% daripada soalan medium Yang 30% ni At least dapat 15% Tak mampu dapat 15% 10% 60% tu Bukan cikgu nak kata lah Okay B plus tu Dalam tangan InsyaAllah Okay Sebab kalau kita nak tengok Grading memang lah Grading untuk B plus Adalah 65 Cikgu tak kata 60 mampu dapat B plus Tapi kalau rezeki Kamu tu ada Mungkin 60 dah mampu dapat B plus Tapi sekurang-kurangnya Kamu boleh target C plus Untuk melayakkan kamu Sambung ke matrikulasi Ataupun mana-mana Diploma Di bidang-bidang Yang kamu suka Itu yang sangat penting Jadi select the topic Topik tingkatan 4 ni Sangat banyak yang perlu Yang boleh kamu kuasai Dengan baik Salah satunya Vector Vector ni Okay Dah hampir 20 tahun Cikgu mengajar Matematik tambahan Memang soalan vector ni Daripada zaman cikgu mula Mengajar 2004 Bukan lagi Dari zaman cikgu belajar dulu Waktu SPM 1997 Masih sama je Bentuk soalan dia Tidak ada apa-apa Perubahan sangat pun Jadi kamu jangan imagine Jangan fikir bahawa Soalan ni terlampau Sukar Kalau pengubah soalan tu Buat juga soalan yang Terlampau sukar Macam shock sendirilah pula Kan Bolehlah buat Tapi berpada-padalah Tengok kemampuan pelajar Mungkin satu Atau dua soalan yang Sukar Tak apa Itu kita bagi peluang Kepada pelajar-pelajar Yang kumpulan cemelang Yang nak sambung ke Overseas nanti Kalau kita Yang setakat nak sambung Pelajaran di dalam Universiti dalam Malaysia InsyaAllah Okay C plus ke atas Mampu dah dapat Okay Masuk Mana-mana bidang dalam Okay Universiti tempatan Bukan cikgu nak kata C plus tu Kamu pun dapat C plus sejak Sekurang-kurangnya Tapi apa-apa pun Mesti usaha sebaik mungkin Okay Cikgu dah Mengajar di SMK Tungku Kawasan pedalaman Dah Ada ramai pelajar Yang mampu dapat Bukan cikgu nak kata Cikgu hebat Cikgu nak kata Pelajar-pelajar tu Sebenarnya mampu Yang penting Mesti kuat Itu yang paling penting Motivasi tu sangat penting Jangan give up Jangan rasa susah Set mind Mindset Mesti Kata Matematik tu Mudah Kalau orang sahabah kata Mudah baik tu Kalau orang kelantar kata Semesek je Kalau orang luar Orang KL Kata Senang je Yang penting Apa-apa pun Okay Saya harap Okay Semua pelajar Dan semua cikgu-cikgu Boleh membantu Antara satu sama lain Untuk pastikan Semua pelajar-pelajar Kita mampu menguasai Konsep Untuk dia jawab Soalan yang terbaik Format soalan Jangan risau Selagi konsep Kita kuat Konsep kita jelas Apa jua Bentuk soalan Yang dia bagi pun Kita akan Boleh buat Dengan baik Jangan lagi Kita nak drill Soalan-soalan Berpattern Boleh Untuk tambahan Dan ekstra Tapi konsep tu Sangat penting Untuk pelajar-pelajar Faham Dengan baik InsyaAllah Okay Cikgu rasa Okay Setakat ini Yang cikgu mampu Untuk share Dengan pelajar-pelajar Semua Cikgu harap sangat Apa yang cikgu bagi ni Dijadikan manfaat Bahan tunjukkan Dan buat ulang kaji Sebaiknya InsyaAllah Ada rezeki Ada jodoh Kita berjumpa lagi Okay Minggu depan Masih lagi kita bersama Untuk topik penyelesaian segi Tiga Okay Kalau di situ nanti Kalau ada ruang yang banyak Kalau nak celah-celahkan lagi Soalan-soalan vektor Yang tidak jelas Bolehlah InsyaAllah Apa-apapun cikgu akan bantu Sebaik mungkin Selagi Okay Kita diberi nafas Kita bantulah Sesama kita Untuk kebaikan semua InsyaAllah Okay Cikgu rasa Itu sahaja Untuk cikgu pada kali ini Okay Apa Kesilapan dan keleman cikgu tu Minta maaf banyak-banyak Mungkin ada tersilap Ada terkasar Ada seluruh-seluruh Yang cikgu Gurau tu Menyentuh hati Kan cikgu dua Mungkin takut-takut Betul-betul berniat kan Okay Apa-apapun Okay Saya ucapkan ribuan terima kasih Kepada dua moderator Yang setia bersama saya Tuan Duak Dan juga Tuan Abdul Rahman Okay InsyaAllah Apa-apa sahaja Okay Semoga kita semua dirahmati Educated Nikel Tuan Faisal Cikgu Erni Siapa-siapa sahaja Yang membantu Menyelaraskan semua program kita ni Dengan baik Okay Cikgu ucapkan ribuan terima kasih Dan tahniah InsyaAllah Okay Jadi cikgu sudahi Okay Seminar cikgu pada kali ini Okay sebelum itu Cikgu dua Adakah apa-apa pertanyaan pelajar-pelajar Yang tak jelas Okay kah Semua jelas Tiada soalan Cuma dia orang ada risau Pasal lambda tu Tiba-tiba lambda ada tadi tu Bersiuk Oh ya Sebab memang Saya rasa ramai yang risau Kerana Kebanyakan pelajar Okay saya curi 5 minit Okay saya curi 5 minit Sebab saya pun sebelum ni Memang menekankan Menekankan konsep itu juga Tetapi untuk format baru ni Okay Kalau boleh share sekejap Okay Macam ni eh Okay Sebab cikgu faham tu eh Cikgu faham sangat Okay contoh begini Okay Katakanlah vektor AB Sama dengan 2X Tambah 4Y Contoh Okay vektor CD Sama dengan 4X Tambah 8Y Okay Jadi AB Jadi AB Selari dengan CD Okay Mungkin Mungkin kebanyakan daripada kita Sebelum ini Kita akan guna begini AB Nisbah CD Sama dengan 2 per 4 Jadi kita dapat AB Per CD Sama dengan 1 per 4 Okay Ini Jangan Nanti kamu tak dapat Marka untuk jalan kerja Dan mungkin jawapannya sekali Mesti kita kena tunjuk Macam mana 1 per 4 ni Diperolehi Menggunakan konsep lambda Lambda tu Bukannya kita kena guna Lambda Okay Boleh guna je Apa-apa pun Okay Jadi ingat Macam kita buat ubahan Ingat balik ubahan Kadaran Bila tukar kepada sama dengan Akan wujud pemalah K Jadi kita boleh buat begitu Contoh AB Bila tukarkan keselarian ni Kepada sama dengan Akan wujud K Jadi K itu yang kita nak cari Jadi macam mana nak cari K Okay Kita akan bandingkan Sama ada X Ataupun Y Okay Jadi kita masukkan AB ni iaitu 2X Tambah 4Y Okay Sama dengan K 4X Tambah 8Y Jadi bila kita darab masuk 4KX Tambah 8KY Okay Haa Daripada sini Kita dah dapat Sudah pun Kan Jadi 4K Bersamaan dengan 2 Okay Jadi 4K Sama dengan 2 Jadi K Sama dengan 2 per 4 Jadi K Sama dengan 1 per 4 Sama juga Cuma Konsep ini Tidak dibenarkan Itu sahaja Kerana kita Mempermudahkan dia Dengan menggunakan Teknik Tanpa pemahaman Kepada Konsep lambda Sebagai pemalah Kepada suatu Keselarian Haa Jadi kita kena tunjukkan Macam mana Lambda itu Wujud Okay Jadi bila kita dapat Sudah lambda itu Sorry 1 1 per 4 Sorry 1 per 2 1 per 2 Okay Sorry ya 1 per 2 Macam mana lambda itu Wujud Okay Untuk kita dapatkan Bila kita dah dapat Nilai lambda itu Tinggal kita Gantikan A B Sama dengan 1 per 2 C D Settle Dapat sudah Kita punya Keselarian Itu sahaja Haa Sebab sebelum ini Cikgu sendiri pun Untuk pelajar yang lemah Cikgu terus pergi kepada Konsep nisbah Tapi bila kita guna Konsep nisbah Kita tidak memberi Penekanan Kepada Penggunaan Konsep asal Pencarian Pemala Bagi suatu Keselarian Vector Jadi praktis Cikgu Yakin Semua pelajar Boleh buat dengan baik Yang penting Faham Mungkin ada Di antara kamu Semua ni Suatu masa Nanti jadi Cikgu Mungkin ada Di antara kamu Semua nanti Suatu masa Sambul belajar Di universiti Ambil bidang Matematik Buat kajian Terhadap Keselarian Vector Jadi kamu Kena faham Konsep asas Tentang Vector InsyaAllah Okay Cikgu rasa Penjelasan ini Boleh memberi Penerangan yang agak jelas Untuk pelajar-pelajar Yang masih Confuse dengan Lambda tu InsyaAllah Cikgu dua Okay Cikgu dua Boleh ya Ya jelas Cikgu jelas Faham Okay jelas Kalau kita kata Pelajar Kalau orang yang Lama sudah meninggalkan Matematik tambahan pun Boleh faham Cikgu yakin Pelajar-pelajar Sebenarnya faham Sebab memang daripada Awal lagi Tiga-tiga-tiga Dah belajar Matematik tambahan Macam Cikgu Rahman Dah tinggal hampir Berapa tahun Ke konsep pencarian Lambda tu Cikgu Rahman Kalau Cikgu Rahman tengok InsyaAllah boleh InsyaAllah Maksudnya Kalau Cikgu Rahman boleh Yang lain Boleh Sehebat Cikgu Rahman InsyaAllah Okay jadi apa-apa pun Cikgu harap semua boleh faham dengan baik Okay jadi Cikgu tutuplah Okay cikgu punya slot Pada petang ini Dengan Waibillahi Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Cikgu serahkan balik Kepada moderator Kesayangan Cikgu lah Cikgu Rahman dan Tuan Dua Okay kita Serahkan balik Kepada moderator kita Untuk tutup kita punya masjid InsyaAllah Apabila menghadap Dengan penuh semangat Dan kasih sayang Baik Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kepada Cikgu Mawak Saiful Rizam Bin Muhammad Terima kasih banyak Terima kasih banyak Banyak input Banyak Banyak pendekatan-pendekatan Yang baharu Yang pelajar-pelajar Boleh gunakan dalam Perperiksaan nanti Jadi Jangan risau Semua pelajar-pelajar Jangan risau Selepas ini InsyaAllah akan ada Rekaman Rekaman yang boleh Dikongsikan Di pelantar Youtuber Jadi Pelajar-pelajar Boleh Ulang balik semula Menggunakan Rekaman tersebut Untuk ulang kaji Dan seterusnya Membuat latihan Konsep yang paling penting Ialah banyak buat latihan Macam mana pun kita Kuat menghapal Tapi kurang latihan Kita akan jadi pelupa Jadi Ada berapa Konsep-konsep Yang telah diberikan Oleh Cikgu Saiful tadi Dan saya harap Pelajar-pelajar semua Dapat Mencatat Dan dapat mengamalkannya Dalam sesi latihan Jadi sebagai peringatan Mesterah daripada Kami Mohon agar Guru-guru Dan pelajar-pelajar yang Cemelang Yang mengikuti Bingkel ini Jangan lupa Mengisi kehadiran Mengisi kehadiran anda Dan ini akan dikongsikan Baik Nampaknya Masa amat mencuburi kita Terima kasih Kepada semua Kepada semua Berisan-berisan Guru-guru Dan EJK yang terlibat Terutama kepada Cikgu Saiful Yang hebat Mudah-mudahan Sentiasa sehat Dan ceria Dan sentiasa Mau menyumbangkan Ilmu Dan kemeheran Untuk anak diri Kita di Sabah Ya Asnya juga Untuk pelajar-pelajar Kita di Suruh Malaysia Ya Baik Ucapan terima kasih Kepada Semua Guru-guru Dari pelbagai DVD Yang terlibat Secara langsung Dan tidak langsung Di dalam Menjayakan program Menggapai Bintang Pada petang ini Setinggi-tinggi Penghargaan Kepada Berisan Jawatan Kuasa Program Menggapai Bintang Metamitik Tempat SPM Yang telah Memberikan Komitmen Yang gitu Sehingga Program ini Dapat dilaksanakan Begitu juga Kepada semua EJK Tekniker Terutama Kepada Puan Ernie Yang banyak Bekerja keras Untuk Menjayakan Siaran ini Dapat Berlangsung Secara Lancar Dan mereka Mungkin Kita akan Banyak Menghadapi Masalah Halangan Terutama Dacapai Infinite Jadi Seterusnya Diharapkan Pelajar Seterusnya Dapat Mengikuti Lagi Program-program Ini Program-program Yang hebat Ini Yang banyak Membendapat Kepada Anda Dan silah Rujuk Kepada guru-guru Anda Supaya Anda Tidak Ketinggalan Untuk Program-program Seterusnya Program Menggapai Bintang Ini Saya rasa Satu Platform Yang sungguh Baik Untuk Anda Untuk Mempersiapkan Diri Anda Untuk Hadir Reksan Yang Amat Mencabar Baik Selah Program-program Diretor Saya Ceku Rahman Dari PVD Lahadatu Bersama Dengan Tuan Tuan Dua Tawan Dari PVD Sipitan Yang Hebat Yang Hesem Dan Mohon Maaf Jika Ada Tersalah Kasar Ataupun Gurawan Sepanjang Kami Mengendalikan Sesi Ini Dan Saya Berbesar Hati Dapat Bersama Sama Dengan Tuan Dua Yang Banyak Membantu Menjayakan Siaran Ini Baik Sebelum Kita Mengendu Diri Terima Kata-kata Hikmat Daripada Kami Berdua Dan Untuk Semua Guru Dan Pelajar-pelajar Yang Hebat Dan Cumelang Ayo Kita Bersama Tingkatkan Prestasi Kurangkan Keluh Kesah Dalam Diri Berdiri Atas Usaha Jati Diri Bersama Menggapai Bintang Yang Tinggi Salam Hormat Untuk Semua Dan Salam Kasih Sayang Sekian Terima Kasih Jumpa Lagi Selam